Keyboard Immortal Season 73, bahkan memalukan bagiku untuk mengeksposmu. Ibu kota lebih berpikiran terbuka daripada rata-rata untuk memulai. Gadis-gadis itu cenderung mengenakan pakaian yang agak terbuka, jadi paha mereka yang bagus dan tebal bisa terlihat dari waktu ke waktu. Namun, tidak ada yang pernah melihat kaki seindah ini. Bagian terburuknya adalah mereka bahkan ditutupi stoking hitam. Stoking itu memiliki kilau yang menarik perhatian penonton, dan batas renda mereka memiliki daya pikat yang berdebar kencang. Sial, sial, sebaiknya aku tidak melihat gadis dengan stoking seperti ini di rumah bordil pemerintah, atau aku bahkan tidak akan menghabiskan waktu sebatang dupapun. Piao Duan Diaw menelan ludah. Jiao Sigun memandangnya dengan jijik dan dengan kejam melihat lurus ke dalam dirinya, berkomentar, kapan anda pernah bertahan lebih lama dari sebatang dupa. Piao Duan Diaw sangat marah. Apa sih, mas? Aku benar-benar akan berhenti bergaul denganmu. Apakah kamu percaya aku tidak akan melakukannya? Petik 2. Aku tidak percaya padamu, jawab Jiao Sigun. Petik 2. Petik 2. Piao Duan Diaw terdiam sebelum mengganti topik. Menurut anda, wanita tuan yang mana yang hebat ini? Mungkinkah itu kakak besar su? Jiao Sigun bertanya pelan. Piao Duan Diaw mencibir. Apakah menurutmu dia dewa yang aneh atau semacamnya? Chu Fes Mis sudah sangat cantik. Fakta bahwa dia bisa mentolerir rindu muda klan Murong sudah menjadi batasnya. Bagaimana dia bisa mentolerir wanita cantik? Wanita. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, wanita menakjubkan yang mengenakan stoking hitam menggoda itu berjalan mendekat. Kiprahnya membawa ritme khusus, penuh keanggunan dan gaya, tidak seperti gadis-gadis rumah bordil pemerintah. Suara sepatu hak tingginya setiap kali menyentuh tanah sepertinya menembus ke hati para penjaga. Hei, menurutmu wanita itu datang karena dia menyukaiku. Piao Duan Diaw bertanya sambil tanpa sadar menjulurkan dadanya. Omong kosong, dia jelas-jelas berjalan ke arahku, jawab Jiao Sigun segera. Namun, keduanya segera membeku. Kecantikan dewasa dan cantik telah berhenti tepat di depan Duan. Lama tidak bertemu, kata si cantik dengan stoking hitam sambil menatap Duan. Ada senyum tipis di wajahnya. Sudah begitu lama aku sudah lelah, namun kepala sekolah kakak masih terlihat sangat luar biasa. Duan menghela nafas dalam pujian. Jika wanita ini hidup di dunia masa lalunya, setiap pria akan langsung membayangkannya sebagai wanita kantor, sekretaris, atau guru yang i, di antara fetis semacam itu. Jiang Luofu menyilangkan tangannya, yang semakin menekankan sosoknya yang luar biasa. Sepertinya kamu tidak banyak berubah menurutku. Kamu masih sangat licin. Petik 2. Cucuyan terkejut dan senang ketika dia bertanya, Kepala sekolah Jiang, mengapa kamu datang ke ibu kota? Jiang Luofu tidak bisa menahan senyum hangat ketika dia melihat Cucuyan, siswa paling berbakat di akademi. Dia menjelaskan, Saya agak bosan di Brightmoon City. Karena beberapa siswa akademi dipilih oleh Royal Academy, aku memutuskan untuk menemani mereka ke sini dan mengunjungi rumah. Dengan latar belakang Cucuyan, dia jelas tahu tentang hubungan Jiang Luofu dengan Jiang Boyang. Dia ingin tahu tentang hal lain dan bertanya, Saya ingin tahu siswa mana yang cukup beruntung untuk dipilih oleh Royal Academy. Bagaimanapun, Akademi Kerajaan adalah lembaga pendidikan berperingkat tertinggi di seluruh kekaisaran. Kelas surga dari Akademi Brightmoon sudah penuh dengan para jenius, tetapi dibandingkan dengan para jenius paling cerdas di seluruh kekaisaran, mereka tidak bisa tidak tampak biasa saja. Jumlah siswa yang diterima di Royal Academy tidak pernah melebihi lima orang. Jika mereka tidak beruntung, maka sangat mungkin bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil. Ini benar-benar topik yang menjengkelkan, kata Jiang Luofu. Kalian adalah siswa yang saya sangat optimis, siswa yang bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor Akademi. Sayangnya, Anda menghilang pada saat yang paling penting, dan kemudian siapa yang tahu kemana Pemian Man pergi. Sesuatu akhirnya terjadi pada Zheng dan juga, tanpa siswa terbaik kami di sini, kami hampir tidak memiliki kandidat yang baik kali ini. Petik 2. Cucu Yan berkata dengan nada meminta maaf, ini salahku. Saya akhirnya mengganggu urusan Akademi karena situasi saya sendiri. Petik 2. Jiang Luofu menghela nafas. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu itu bukan salahmu. Untungnya, tiga orang lulus. Kalian akrab dengan dua dari mereka, dan mereka bahkan mengikuti saya ke sini untuk mengunjungi Anda. Petik 2. Siapa mereka? Cucu Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, di ibu kota, mereka tidak bisa tidak merasa seperti orang luar. Bright Moon City adalah rumah mereka yang sebenarnya. Kalian harus keluar. Jiang Luofu melambai ke arah kereta. Kepala sekolah, kamu benar-benar tidak menyenangkan. Saya sedang menunggu untuk melihat apakah saudara Zhu bisa menebak siapa kita, terdengar sebuah suara. Pintu terbuka, dan seorang pria dan wanita yang menarik berjalan keluar. Mata Murong King He melebar karena terkejut. Dia menatap pria itu, dan kemudian menatap Chu Yu Zhao di sebelahnya. Sebenarnya ada pria lain yang tampan dan cantik seperti kakak Kucu. Huff, saya pikir kakak saya cu masih sedikit lebih tampan. Piao Duandiao dan penjaga kekaisaran lainnya mencibir internal. Seorang anak laki-laki cantik yang tidak berharga sebaliknya. Namun, mata mereka tertuju pada gadis di sisinya. Sikapnya berbeda dari gaya tenang dan indah cucuyan, serta dari sikap glamor Jiang Luofu. Wanita ini memiliki aura terpelajar dan terhormat yang membuat seseorang tidak bisa tidak merasa lebih dekat dengannya. Mereka berpikir bahwa meskipun gadis-gadis rumah bordil pemerintah semuanya mahir dalam berbagai keterampilan, mereka semua tampaknya tidak memiliki kualitas seorang gadis yang benar-benar berbakat. Mereka juga tidak memiliki kelembutan yang ada di antara alis gadis ini. Wanita muda itu pertama-tama mengangguk untuk memberi salam kepada cucuyan. Nona pertama Chu. Kemudian, ketika dia melihat Suan, dia tersenyum tipis. Tuan muda Su. Semua ekspresi penjaga menjadi aneh. Apakah wanita ini ada hubungannya dengan kakak kita Su juga? Astaga, kakak, kami tahu kamu luar biasa, tetapi tidak perlu mengambil semua keindahan yang luar biasa ini, bukan? Bisakah Anda meninggalkan sesuatu untuk kita semua? Tentu saja, pikiran itu berlalu dalam sekejap. Mereka tahu betul bahwa gadis-gadis ini tidak akan pernah ada hubungannya dengan mereka. Masih gadis-gadis rumah bordil pemerintah yang merupakan tujuan yang lebih realistis. Itu adalah gadis-gadis yang bisa mereka lihat dan sentuh. Para penjaga tidak bisa lagi menahan pukulan mental ini. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu demi satu dan menuju ke rumah bordil pemerintah dengan kepala tertunduk. Zuan terkekeh. Saudara Sie, Nona Sie, sungguh menyentuh bagi orang-orang dari kampung halaman yang sama untuk bertemu. Ayo, mari kita semua berkumpul untuk pelukan kelompok. Serunya, berjalan mendekat dengan tangan terentang. Sie Daoyun mencibir, memalingkan muka untuk menyembunyikan rona merahnya. Demi melindungi adiknya, Sie Siu hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke depan untuk memeluk Zuan. Kakak Zu masih antusias seperti sebelumnya, haha. Pada saat yang sama, Sie Siu berkonflik di dalam. Orang ini bukan gay, kan? Dia pria yang cukup menarik. Dia telah mengalami beberapa masalah semacam itu selama bertahun-tahun, membuatnya membenci kontak fisik dengan pria lain. Namun, Zuan tidak benar-benar mengincarnya. Keduanya merasa sedikit canggung dan diam-diam setuju untuk berpisah. Dia berkomentar, Saya memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk saudara Sie. Kamu benar-benar berhasil masuk ke Royal Academy. Meskipun Sie Siu tidak buruk, spesialisasinya tidak pernah berkultivasi. Dia bukan siswa top di Bright Moon Academy. Sementara itu, meskipun Sie Daoyun tidak pandai berkultivasi, dia sangat baik di bidang lain. Bukankah keahlian Sie Siu hanya mengejar gadis? Tidak mungkin itu dasar Royal Academy untuk merekrutnya, kan? Kakak masuk sendiri. Saya hanya berhasil di sini melalui koneksi ayah saya. Haha, Sie Siu menjelaskan tanpa menahan apapun. Kekuatan keluarga Anda juga merupakan bagian dari Anda sendiri. Tidak perlu saudara Sie menjadi seperti ini. Zuan menatap wanita muda yang pendiam itu ke samping dengan terkejut. Jadi nona Sie sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu selama ini. Sie Daoyun tersipu. Saya hanya melamar sebagai Rune Master. Saya tidak masuk melalui cara kultivasi tradisional. Zuan memujinya, tapi Rune Master sangat hebat. Terlepas dari apakah itu senjata, membangun pertahanan, atau formasi tentara, mereka bisa jauh lebih berguna daripada seorang kultivator tunggal. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus belajar dengan baik dari nona Sie. Petik 2. Sie Daoyun tanpa sadar melirik cucu Yan dan berkata pelan, saya tidak akan berani mengambil posisi itu. Akan lebih baik jika kita semua bisa saling belajar. Jiang Luofu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri di antara mereka berdua. Apa maksudmu, belajar darinya? Bahkan aku agak malu mengeksposmu. Juga, Sie Siu, mengapa kamu selalu seperti ini? Gadis itu adalah nona muda klan Murong. Oke, itu bukan seseorang yang harus kamu mainkan. Petik 2. Ternyata saat ini, Sie Siu sudah bergegas ke sisi Murong King He untuk memulai sesuatu, sementara Cuyuzao dengan marah melindungi temannya. Zuan terkekeh. Adik iparnya juga seorang gadis, namun dia mengendalikan Murong King He ini. Jangan bilang kamu benar-benar mengembangkan beberapa perasaan. Cek cek, meskipun aku tidak keberatan dengan aksi gadis-gadis, bukankah itu tabu di dunia ini? Bab 722, kamu tidak menginginkan kakak perempuanku, tapi aku menginginkan adik perempuanmu. Ketika dia melihat senyum ambigu cucu Yan, Sie Daoyun langsung panik. Dia dengan cepat menjauh dari Zuan. Kemudian, dia meninju adik laki-lakinya untuk menghilangkan rasa malunya. Dia menarik telinganya dan menyeretnya ke samping, berkata, ibu kotanya bukan kota Brightmoon. Berhentilah main-main. Ayah mereka bertanggung jawab atas Brightmoon City, jadi mereka selalu bisa bertahan entah apa yang dia lakukan pada gadis-gadis. Namun, ibu kotanya berbeda. Setiap orang acak mungkin memiliki peringkat lebih tinggi dari ayah mereka. Jika sesuatu terjadi, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan situasi. Oh, kakak, tolong lepaskan. Aku tidak melakukan hal buruk. Si E Si U berteriak, siapa yang tidak malu jika telinganya dicabut di depan umum. Zuan baru saja akan menertawakannya ketika cucu yang diam-diam pindah ke sisinya dan mencubit pinggangnya tanpa ada yang memperhatikan. Zuan menarik nafas tajam melalui giginya. Di masa lalu, ketika cucu yang tidak segera menyerang karena cemburu, dia sebenarnya merasa sedikit kesal. Dia merasa bahwa mungkin dia tidak terlalu peduli padanya. Tapi sekarang dia bertindak cemburu, dia menyadari bahwa dia sedikit lebih manis sebelumnya. Huh, bukankah aku hanya sampah? Rombongan mengobrol sebentar sebelum menuju ke kediaman Zuan. Si E Si U dan Si E Daoyun melihat sekeliling rumahnya dengan rasa ingin tahu, dan bahkan Jiang Luo Fu melihatnya beberapa kali. Haha, sepertinya kita punya markas di ibu kota sekarang. Kami akan datang untuk bermain kapanpun ada waktu luang, kata Si E Si U sambil tertawa. Demi mengasuh keduanya dengan baik, ayah mereka sengaja memilih untuk tidak membeli properti apapun di sini. Dia telah membuat mereka tinggal di asrama akademi sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Tapi meskipun asrama akademi tidak terlalu buruk, bagaimana bisa dibandingkan dengan rumah di luar? Zuan berkata sambil tersenyum, sama-sama kapan saja. Dia memandang Si E Daoyun saat dia berbicara. Si E Daoyun merasa jantungnya melompat. Kenapa aku seperti ini? Jangan bilang dia mengatakan itu khusus padaku. Lagipula orang ini cabul. Meskipun dia tidak senang, dia tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, pipinya merona merah, membuatnya terlihat lebih menawan dari biasanya. Cucu yang telah memerintahkan beberapa pelayan untuk menyiapkan panci api di dekat pintu masuk dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Semuanya, tolong seberangi panci api ini untuk membakar kesialan, dia mendesak semua orang. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka dunia yang berbeda ini memiliki begitu banyak kebiasaan juga. Dia melintasi panci api, tetapi tepat ketika dia akan memasuki ruangan, Cucu yang menghentikannya. Cucu yang berkata, lepaskan semua pakaianmu dan bakar di panci api. Jangan membawa nasib buruk penjara kekaisaran kembali ke rumah. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Kita tidak perlu pergi sejauh itu, kan? Sama sekali tidak, kamu harus melakukan ini. Cucu yang sangat keras kepala dalam hal ini. Jiang Luofu tersenyum dan berkata, meskipun hal yang disebut keberuntungan ini agak kabur, itu memang ada. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Tak berdaya untuk melawan, Zuan hanya bisa melepas pakaiannya dan melemparkannya ke dalam panci api. Ah! Murong King He tersipu. Dia segera menutup matanya dengan tangannya. Namun, ada celah kecil di antara jari-jarinya. Cuyu Zhao berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang pria sekarang, jadi dia tidak bisa bertingkah seperti gadis kecil di depan semua orang. Namun, jika seseorang melihatnya dari belakang, mereka akan melihat cincin merah terang di lehernya. Jiang Luofu adalah orang yang bertindak paling alami. Sebagai wanita dewasa, dia jelas tidak akan semalu gadis-gadis kecil ini. Dia melihat tubuh Zuan dengan mata penuh penghargaan. Xie Daoyun adalah orang yang paling anggun di grup. Dia segera berbalik dan menolak untuk melihat Zuan. Namun, citra tubuh maskulinnya sudah tercetak di benaknya. Xie Siu melihat otot-otot Zuan dengan iri dan berkata, Kakak Zuan, bagaimana kamu melatih tubuhmu? Saya tidak berharap Anda menjadi begitu besar. Petik 2 Otot Zuan tidak hanya kuat, mereka tidak menonjol seperti orang lain. Garis tubuhnya mengalir dan halus, namun kelompok itu semua bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya. Sebagai anak laki-laki yang cantik, meskipun Xie Siu percaya bahwa dia tidak tertandingi dalam hal fitur wajah, dia masih merasa tubuhnya sedikit kurang. Misalnya, dia merasa perutnya telah dikembangkan ke tingkat setinggi mungkin. Meskipun dia biasanya mengejek pria yang lebih berotot, dia tetap mengagumi seseorang seperti Zuan yang memiliki penampilan dan kekuatan. Zuan berkata dengan bangga, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pelajari. Ini disebut memiliki gen yang kuat. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa otot-otot itu diperoleh dengan dipukuli, kan? Itu akan terlalu memalukan. Cucu Yan lalu berkata, lepaskan celanamu, membuat Zuan terdiam. Ekspresi Jiang Luofu juga menjadi sedikit tidak wajar. Dia tanpa sadar berbalik ke samping dan berpura-pura mencari di tempat lain. Cie Siu merasa lebih sedih dan terhina. Dia akhirnya membebaskan dirinya dari apa yang dia lihat hari itu di ruang bawah tanah. Apakah dia benar-benar harus melihatnya lagi? Saya tidak mau. Cie Daoyun menghela nafas di dalam. Ada desas-desus bahwa nona pertama Cucu dan Zuan adalah suami dan istri hanya dalam nama. Tapi dilihat dari tampilannya, mereka jelas sudah menjadi pasangan yang serasi. Cuyuzao membalikkan murong King He, berkata, King He kecil, kamu tidak bisa melihat sesuatu seperti itu. Namun, adegan Zuan dan Cucu Yan muncul di kepalanya, dan detak jantungnya langsung meningkat. Zuan tertawa malu. Itu tidak akan terlalu bagus, kan? Aku tidak menyuruhmu melepasnya di depan semua orang. Cucu Yan memutar matanya. Dia memerintahkan seorang pelayan untuk mengatur ruang ganti darurat. Zuan menghela nafas kagum. Istrinya benar-benar teliti. Demi mencegah kecanggungan, dia mengganti selimut sambil bertanya, Hah! Dari mana semua pelayan ini berasal? Petik 2. Cucu Yan menjawab, Apakah kamu sudah lupa? Aku bilang aku akan membantumu dengan itu. Anda khawatir tentang orang-orang di sini, jadi saya menemukan beberapa pelayan klan untuk dibawa ke sini. Mereka akhirnya tiba, jadi sekarang ada orang yang membantumu dengan kehidupan sehari-harimu. Zuan merasa hangat di dalam. Aku akan mengatakan bahwa orang-orang ini tampak familiar. Benar, kenapa aku tidak melihat anak nakal Cheng Shuping itu? Dia bertanya. Cucu Yan menjawab, Saya juga tidak tahu. Ibuku mengatakan bahwa bahkan penatua pembaca tidak menyukainya, bahwa dia adalah orang yang paling menyebalkan. Itu sebabnya dia tidak mengirimnya. Sekarang setelah kita membahas topik ini, siapa penatua pembaca? Zuan tercengang dan berkata, Saya tidak tahu. Tetapi meskipun anak itu agak lambat, dia adalah bintang yang cukup beruntung. Namun, dia tidak membantah. Setelah berganti pakaian baru, dia mengundang Jiang Luofu dan yang lainnya masuk. Sebuah pesta sudah disiapkan. Sekarang setelah sesama warga kota ini berkumpul, suasana menjadi semakin hidup. Zuan mengambil kesempatan untuk menuangkan segelas untuk Jiang Luofu. Kakak kepala sekolah, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Itu semua karena ayahmu yang terhormat aku bisa melewati masalah ini dengan aman. Jiang Luofu berpikir dalam hati bahwa anak ini terlalu malu untuk memanggilnya kepala sekolah cantik di depan wajah istrinya. Dia menjawab, Ayah saya selalu menjadi pria yang jujur dan belak-belakan. Dia tidak akan bertindak karena niat egois hanya karena aku. Dia pasti menjagamu karena dia merasa kamu tidak bersalah. Zuan berkata sambil tersenyum, integritas moral ayahmu benar-benar layak untuk dikagumi. Namun, saya tetap harus berterima kasih. Anda mencoba membantu saya ketika saya ditangkap oleh utusan bordir sebelumnya juga. Petik 2 Jiang Luofu merasakan pipinya menjadi hangat. Saya tidak berani mengklaim kredit untuk itu. Meskipun saya mencoba melakukan apa yang saya bisa, itu tidak ada gunanya. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Hanya niatnya saja sudah menjadi sesuatu yang sangat aku syukuri. Cucu Yan sangat terkejut dan juga mengangkat cangkirnya. Saya tidak menyangka kepala sekolah Jiang telah banyak membantu kami. Saya juga akan minum segelas untuk menghormati. Petik 2 Ketika Jiang Luofu melihat mata cucu Yan yang jernih dan dingin, tetapi tersenyum, dia tidak bisa menahan perasaan seperti ada lebih banyak di balik tatapannya. Ekspresinya sendiri menjadi sedikit tidak wajar. Apa maksudmu? Niat. Itu terutama karena Liu Yu ingin menyelamatkanmu. Saya sangat kesal sehingga saya akhirnya tidak tahan lagi dan meminta bantuan ayah saya. Jiang Luofu akhirnya menjual temannya pada akhirnya. Tapi dia bahkan tidak ada di sini, jadi itu tidak terlalu penting. Guru Sang Wanita di gazeba itu muncul di kepala Zuan lagi, dan dia menjadi linglung sesaat. Cucu Yan memiliki senyum ambigu di wajahnya. Ah Su, aku tidak menyangka jaringanmu akan seluas itu. Bahkan Guru Sang yang misterius di akademi memandangmu dengan baik. Dia telah memilihnya sebagai suami wajib militer terutama karena kepribadiannya yang biasa dan lambat. Namun pada akhirnya, dia akhirnya menjadi seorang wanita. Dia telah benar-benar tertipu. Zuan terkejut dan berkata, Guru Sang pada dasarnya baik hati. Dia tidak tega melihat muridnya dianiaya. Tolong minta ayah dan ibu mertua untuk membantu saya mengucapkan terima kasih. Petik 2 Tentu, ekspresi cucu Yan segera melunak. Si Siu yang sudah mabuk pindah. Ah Su, apakah kamu punya adik perempuan atau seseorang seperti itu? Zuan tercengang. Tidak, mengapa kamu menanyakan itu? Si Siu tampak kecewa. Dia menatap kakak perempuannya dan berkata dengan sedih, Saya merasa seperti saya benar-benar kalah di sini. Bab 723, simpel semua yang Anda inginkan. Anda bahkan tidak akan mendapatkan remah. Si Daoyun, yang telah memperhatikan sisi ruangan mereka, merasakan wajahnya memanas. Dia menarik telinga adiknya, bingung. Bocah bodoh, apa yang kamu katakan? Meskipun dia memikirkan Zuan dengan baik, itu tidak akan pernah berada pada level di mana dia bersedia menikah dengannya. Selain itu, apakah dia benar-benar akan mengatakan itu tepat di depan Chou Fasmis? Bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya di depan umum di masa depan? Si Siu tertawa. Saya akan kembali ke kebiasaan lama saya. Haha. Ayo minum. Ayo minum. Petik 2 Untungnya, Murong King He membantunya keluar dari rasa malunya. Dia bangkit dan bersulang untuk Zuan. Saudara Su, saya tahu bahwa kakek saya telah sedikit mengganggu Anda selama periode ini. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Itu hanya sifatnya. Dia masih berpikir untuk menikah dengan klan Chou. Nona pertama Chou tampaknya menjadi orang yang mengelola rumah tangga, dan kakak laki-lakinya, Chou, tampaknya sangat mempercayai dan memuja saudara ipar ini, jadi yang terbaik adalah tetap berhubungan baik. Kalau tidak, jika dia berbicara buruk tentangnya, dia mungkin akan merusak hubungannya dengan kakak laki-lakinya, Chou. Zuan tersenyum dan berkata, King He, kamu tidak perlu khawatir. Kakekmu hanya bertindak karena tugas dan bukan untuk balas dendam kecil. Bagaimana saya bisa menyalahkan kalian? Petik 2 Situasi kentut Murong Tong mungkin punya pikiran untuk membalas dendam, tapi pada akhirnya dia tetap tidak menentang keputusan itu. Karena itu, itu bukan masalah besar. Karena Murong King He sudah merendahkan dirinya seperti ini, itu jelas karena Yu Zhao. Dia tidak bisa begitu saja mengganggu dan menghalangi sejoli itu, kan? Murong King He menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Zuan. Dia menghabiskan gelasnya dalam satu tegukan, dan kemudian berkata dengan senyum lebar, Terima kasih, kakak Zuu. Saat mereka minum dan mengobrol, suasana dengan cepat menjadi semakin hidup. Waktu secara bertahap berlalu. Sudah cukup terlambat pada saat mereka selesai. Jiang Luofu dan saudara Xie pergi satu demi satu. Di sisi lain, Chu Yu Zhao dan Murong King He tidak pergi. Bukannya mereka ingin tinggal di belakang, melainkan karena mereka benar-benar mabuk. Kedua gadis itu jarang minum sebanyak itu. Tetapi karena suasana pesta, mereka menenggak satu demi satu gelas dan dengan cepat menjadi mabuk. Orang itu Xie Xiu telah mencoba mengejar Murong King He lagi. Dia jelas merupakan bagian dari masalah, mendorongnya untuk minum lebih banyak. Karena itu, Chu Yu Zhao jelas menjadi tidak bahagia, minum di tempat pasangannya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Xie Xiu, yang hidup dan menghirup suasana seperti ini? Dia dengan cepat dikalahkan. Murong King He dengan keras kepala melangkah maju untuk membantu kakak laki-lakinya Chu ketika dia melihat intimidasi seperti itu terjadi. Tidak diketahui apakah alasannya adalah garis keturunannya, tetapi meskipun dia masih muda, dia pasti bisa menahan alkohol dalam jumlah besar. Lebih jauh lagi, Chu Yu Zhao telah berjuang untuk sebagian dari pertempuran untuknya. Pada akhirnya, kontes minum berakhir dengan kekalahan bersama. Kedua gadis itu benar-benar dikalahkan, tetapi Xie Xiu tidak jauh lebih baik, membutuhkan bantuan pelayan klan Xie hanya untuk berjalan. Ketika dia melihat murong King He yang tidak sadarkan diri, Zuan berkata sambil menghela nafas, dia benar-benar cabai kecil. Bahkan Xie Xiu secara tak terduga dikalahkan hari ini. Chu Chu Yan mendengus. Lagi pula orang itu punya niat buruk, jadi dia harus melakukannya. Tapi King He kecil harus menderita untuk ini. Dia tahu bahwa gadis ini dekat dengan adik perempuannya, itulah sebabnya dia juga khawatir. Dia mengatur agar beberapa pelayan membersihkan meja sambil mendukung murong King He, membawanya ke kamar untuk beristirahat. Adapun Chu Yu Zhao, Zuan harus membawanya kembali. Lagi pula, di depan mata semua orang, dia adalah seorang pria. Sebagai kakak perempuannya, tidak pantas bagi Chu Chu Yan untuk membawanya kembali. Ketika Zuan mengangkatnya dan mengikuti di belakang Chu Chu Yan, dia berpikir, gadis ini benar-benar lembut. Siapa yang akan percaya dia adalah seorang pria jika mereka menggendongnya seperti ini? Mem, dalam tidurnya yang mabuk, Chu Yu Zhao secara naluriah memutar tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan postur yang lebih nyaman. Lidah kecilnya mengjilat bibir merah cerahnya, seolah-olah dia masih minum sambil tidur. Wajah Zuan memanas dan dia mengalihkan pandangannya. Saya telah berdosa, saya telah berdosa. Untuk apa kamu masuk? Chu Chu Yan menegur, tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Zuan tercengang, bertanya, bukankah kita memindahkan mereka ke tempat tidur agar mereka bisa beristirahat? Itu tidak berarti kamu bisa tidur di sini juga. Chu Chu Yan berkata dengan kesal. Meskipun kita tahu mereka berdua perempuan, tidak ada orang lain yang tahu. Ini mungkin menodai nama King He. Oh, Zuan menyadari apa yang terjadi. Dia hampir membuat kesalahan penting. Karena itu, dia membawa Chu Yu Zhao ke kamar sebelah, dan kemudian membantunya melepas sepatunya. Ketika dia melihat jari-jari kakinya yang lucu, dia sedikit terkejut. Kamu adalah binatang yang menjijikkan. Pikirnya pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menarik selimut dan menutupinya. Tapi tepat ketika dia hendak pergi, Chu Yu Zhao meraih lengannya, berkata, kakak ipar. Kakak ipar. Zuan tercengang. Apa itu? Jangan pergi, gumam Chu Yu Zhao. Suaranya lebih manis dari biasanya. Zuan mencubit pipinya, yang masih memiliki sedikit lemak bayi. Baiklah, aku tidak akan pergi. Pada saat yang sama, dia mengendalikan sedikit air dan perlahan-lahan memindahkannya ke wajahnya untuk membantunya menghilangkan efek sisa alkohol, dan juga berfungsi sebagai kompres dingin. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bereaksi, bahkan setelah waktu yang lama, Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa dia telah bangun, tetapi dia baru saja secara tidak sadar bermimpi. Dia tidak tahu apa yang dia impikan, bahkan dia akan muncul. Beberapa saat kemudian, Chu Chu Yan masuk dan berkata, saya sudah mengirim orang-orang yang tersisa keluar. Tidak ada yang akan masuk ke sini. Kakak perempuannya berdandan sebagai laki-laki, jadi tidak mungkin dia mengizinkan pelayan pria untuk melayaninya, tetapi pelayan wanita juga sepertinya tidak cocok. Chu Yu Zhao saat ini mabuk dan tidak berdaya. Akan sangat merepotkan jika seseorang mengetahui dia perempuan. Ketika dia melihat mereka berpegangan tangan satu sama lain, Chu Chu Yan berkata dengan tidak sabar, meskipun Yu Zhao masih muda, Anda masih berbeda jenis kelamin. Anda harus lebih memperhatikan itu di masa depan. Petik 2 Zuan menjawab dengan senyum pahit, dia adalah orang yang meraih tanganku dan tidak membiarkanku pergi. Aku tidak bisa melepaskan tangannya begitu saja, kan? Chu Chu Yan mendengus. Aku tidak tahu sihir hitam macam apa yang kamu gunakan. Yu Zhao biasanya memiliki temperamen yang cukup buruk, tetapi dia sudah bergaul dengan baik denganmu setelah waktu yang singkat. Petik 2 Zuan terkekeh, Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah pria yang sangat menawan? Setiap orang yang melihat saya tidak bisa tidak merasa dekat dengan saya. Bukankah itu benar untukmu juga? Pah, tak tahu malu. Chu Chu Yan mendengus. Segera setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi serius, Huan Zhao adalah satu hal, tetapi Yu Zhao adalah pewaris kelan Chu kami. Tidak mungkin dia akan menikahi siapapun, jadi sebaiknya Anda tidak melakukan apapun padanya. Jika tidak, upaya berabad-abad kelan Chu kami mungkin akan hancur. Petik 2 Mata Zuan berbinar, lalu, itu berarti Huan Zhao baik-baik saja. Alis Chu Yan terangkat. Jadi, bagaimanapun juga, kamu memiliki pikiran itu. Anda telah berhasil mengatur Chu Chu Yan untuk plus enam enam plus enam puluh enam plus enam puluh enam. Zuan dengan cepat memotongnya, berseru, aku hanya bercanda. Tapi segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Tapi bukankah kalian semua menghancurkan hidup Yu Zhao? Chu Chu Yan menghela nafas panjang. Pilihan apa yang kita miliki? Ini adalah nasib wanita. Kami menikmati kekayaan dan kemuliaan kelan kami sejak kecil, jadi kami juga harus memikul tanggung jawab kelan kami. Setiap dari kita telah berkorban, sama seperti ketika aku memilihmu saat itu. Wajahnya memerah saat dia berbicara. Dia telah memilih yang tidak berguna dari jalanan sebagai suami wajib militer, benar-benar berniat mengorbankan kebahagiaan seumur hidup. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu memaksakan keberuntungannya. Chu Yan tertawa dan membawanya ke dalam pelukannya. Apa? Apakah itu benar-benar pengorbanan besar untuk bersamaku? Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, maka kurasa aku tidak punya pilihan selain menghancurkan Ratu S. Legendaris ini. Dia tersenyum dengan cara yang jahat. Hanya dengan satu tangan, dia telah membuat jenius kultivasi yang diakui publik ini benar-benar lemah. Tidak, tidak di sini. Chu Yan tidak bisa menahan rasa malunya ketika dia merasakan dia semakin dekat dan dekat. Adik perempuannya ada di sana. Meskipun dia sudah tidur, Chu Yan masih terlalu kurus untuk melakukannya di sini. Tapi Yu Zhao tidak mau melepaskan tanganku. Aku takut aku akan menyakitinya. Zuan sedikit berkonflik. Pipi dingin Chu Yan memerah. Tidak jelas apakah itu karena alkohol, atau karena situasinya. Ada sedikit pesona dalam ekspresinya saat dia berkata, Aku selalu merasa sedikit malu ketika kamu melakukan ini padaku sebelumnya. Tetapi setelah mengalaminya berulang kali, saya menyadari bahwa terlalu banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Karena kita bersama sekarang, maka saya harus memberikan diri saya kepada Anda untuk mencegah kami memiliki penyesalan lagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, ketika Zuan menyaksikan dengan kaget, dia dengan lembut menggerakkan rambutnya ke belakang telinganya dan kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Zuan tanpa sadar menjambak rambutnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia mengeluarkan embusan napas panjang. Beberapa saat kemudian, ketika Chu Yu Zhao dan Murong King He bangun, Chu Chu Yan membawa keduanya pulang. Di gerbang utama klan Murong, mereka kebetulan bertemu dengan tuan muda, kakak laki-laki Murong King He, Murong Siu. Chu Chu Yan tanpa sadar mengerutkan kening. Pria ini selalu menjilatnya, dan dia sebelumnya adalah salah satu pengejarnya. Tidak peduli bagaimana dia menolaknya, bahkan setelah dia menikah, dia masih tidak pernah berhenti mengejarnya. Tapi ini adalah kakak laki-laki Murong King He, jadi dia tidak ingin terlalu menyakitinya. Setelah kedua belah pihak bertukar salam konvensional, Murong Siu bertanya dengan terkejut, Nona pertama Chu, mengapa suaramu tampak agak kasar hari ini? Wajah Chu Chu Yan memerah. Tidak banyak. Hanya saja tenggorokanku agak sakit. Murong Siu dengan cepat mulai melontarkan pertanyaan. Apakah kamu sudah minum obat untuk itu? Apakah kamu masuk angin karena berpakaian terlalu ringan? Kamu seharusnya tidak makan sesuatu yang berminyak. Pastikan untuk tetap hangat di malam hari. Apakah dahimu panas? Apakah Anda memiliki gejala lain? Haruskah aku membawamu ke tabib kekaisaran dan memintanya memeriksanya? Jangan khawatir, saya dekat dengan tabib kekaisaran. Aku, Murong Siu, setidaknya memiliki reputasi sebanyak ini. Juga, selama Chu Fasmis menginginkanku, aku bebas selama 24 jam setiap hari. Cucu yang sangat tidak nyaman di bawah rentetan tak berujung ini. Dia benar-benar ingin benar-benar membungkamnya dengan menjawab bahwa itu karena suaminya telah. Tapi dia masih harus menjaga penampilan. Pada akhirnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan itu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, Terima kasih, atas perhatian Anda, Tuan Muda Murong. Saya merasa baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Murong Siu membuka mulutnya lagi, dan hendak menghujaninya dengan kata-kata lagi ketika Murong King Hei akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, Hei, kenapa kamu sangat menyebalkan? Kamu hanya mengoceh terus-menerus. Bab 724, bahkan orang jujur terkadang terbalik. Saya telah menunjukkan kepada Chu Fasmis sisi buruk saya, haha. Murong Siu cukup malu dan akhirnya berhenti mengoceh. Dia memberi isyarat agar seorang pelayan mendukung Murong King Hei. Cucu Yan sedikit mengangguk, lalu berbalik untuk pergi bersama Chu Yu Shao. Murong Siu sejenak linglung saat melihat sosok manis, adil, dan anggun itu pergi. Murong King Hei mau tidak mau berkata, berhenti mencari, dia sudah pergi. Murong Siu mendengus, apa yang anak sepertimu tahu tentang cinta sejati? Nona pertama Chu sudah menikah. Murong King Hei memutar matanya, apakah pria ini memiliki jimat untuk istri orang lain? Nona Chu telah menceraikan pria bermarga Su itu atau apalah? Murong Siu dengan cepat membenarkan dirinya sendiri, seolah-olah kata-katanya memfitnah dewinya. Selanjutnya, dengan kecantikan, karakter, dan kemampuan Chu Fasmis, saya tidak keberatan sama sekali bahkan jika dia telah menikah sekali. Yang saya suka adalah dia, apapun pilihan yang dia buat, aku akan tetap menyukainya. Murong King Hei menatapnya lama. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar membawa penyederhanaanmu ke tingkat yang sama sekali berbeda. Ini adalah istilah yang dia pelajari dari Zuan. Itu benar-benar cukup pas di sini. Murong Siu mengerutkan kening. Dia merasa istilah itu tidak berarti sesuatu yang baik. Dengan kemauan yang kuat, seseorang bisa mencapai apapun. Apa yang anak nakal sepertimu mengerti? Murong King Hei membuka mulutnya yang lembut dan menatap kakaknya dengan simpatik. Anda tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Dewi Anda, namun Anda masih mengoceh tentang kemauan atau apapun. Murong King Hei benar-benar terbangun di tengah malam. Kultifasinya lebih tinggi dari Chu Yu Zhao, dan garis keturunannya membuatnya sadar lebih cepat daripada orang normal. Dia merasa agak kering ketika dia bangun, jadi dia mencari air untuk diminum. Saat dia melewati kamar Chu Yu Zhao, dia memperhatikan bahwa pintunya tidak sepenuhnya tertutup, dan kakak laki-lakinya Chu sedang tidur di dalam. Sesuatu sepertinya merasukinya ketika dia melihat wajahnya yang sangat tampan. Dia menyelinap masuk dan mulai melihat pipi kakaknya yang cantik Chu dan bibir merahnya. Jantungnya berdetak gila. Bagaimana dunia ini bisa memiliki pria secantik ini? Setelah beberapa keraguan, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan dan diam-diam menundukkan kepalanya untuk mencium mulut kecilnya. Meskipun dia biasanya kasar dan lugas, dia tetaplah seorang gadis pada akhirnya. Dia khawatir pihak lain akan bangun ketika dia melakukan hal yang begitu berani, dan dia merasa sangat bersalah melakukannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari samping yang membuatnya takut. Namun, suaranya sangat aneh dan mengganggu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan pindah ke jendela untuk mengintip. Sama seperti itu, seluruh pandangan dunianya hancur. Apakah itu masih kakak perempuan dingin Chu yang dia ingat? Lagi pula, dia telah melihat bagian luarnya yang dingin dari Chu-Chu yang karena murong siu. Apakah wanita yang benar-benar patuh dan menawan ini benar-benar orang yang sama? Ketika dia mengingat semua ini, matanya menjadi semakin simpati ketika dia melihat kakak laki-lakinya. Dia merasa dia harus sekali lagi memperingatkannya bahwa dewinya sudah menjadi milik pria lain. Tiba-tiba, murong siu berkata, Mengapa kamu berbicara seperti itu? Bukankah seharusnya kamu membantuku? Jika aku bisa mendapatkan rindu pertama Chu dan menjadi kakak ipar Chu, maka aku bisa membantumu lebih banyak. Bukankah akan cukup mudah bagi kalian berdua untuk bersama? Petik 2 Mata murong King He berbinar Itu masuk akal. Kalau begitu aku tidak akan memberitahunya tentang apa yang terjadi untuk saat ini. Zuan jelas tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah malam yang indah, dia merasa segar dan berenergi. Dia berganti menjadi seragam sekretaris putra mahkota, lalu memasuki istana untuk panggilan pagi. Ketika dia tiba di istana timur, dia menyapa Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun sambil tersenyum. Bagaimana tadi malam? Tapi mereka berdua tidak menanggapinya, dan malah terus menunjuk ke arahnya. Zuan terkejut. Apakah sesuatu terjadi? Sebuah suara bingung dan jengkel muncul dari dalam. Pria Zuan itu datang. Tangkap dia untuk putra mahkota ini segera. Petik 2 Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun tidak berdaya dan hanya bisa menangkap Zuan. Tetap saja, mereka memperingatkannya dengan tenang. Kamu harus menahan apapun yang terjadi. Anda tidak bisa melawan putra mahkota. Kalau tidak, sulit untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi. Selama bertahun-tahun, putra mahkota telah memiliki terlalu banyak orang yang dipukuli sampai mati. Karena itulah mereka segera memperingatkan Zuan. Zuan mengerutkan kening. Itu sebenarnya lemak bodoh kali ini. Kapan dia menyinggung orang ini? Mereka segera memasuki istana. Putra mahkota duduk tinggi di kursi sementara dua kasim yang lebih rendah memberinya anggur. Ketika dia melihat Zuan, dia segera mengambil piring di sebelahnya dan melemparkannya ke kepala Zuan. Sayangnya, akurasinya terlalu buruk dan dia tidak bisa mengenai sasaran. Itu malah mendarat di wajah Piao Duan Diaw. Piao Duan Diaw tercengang, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun dan malah tersenyum. Ketika anggur dan jus yang tersebar memercik ke dirinya, ekspresi Zuan tenggelam. Amukan macam apa yang dilemparkan lemak sialan ini sekarang? Kamu benar-benar berani mengambil keuntungan dari Linglong. Seru putra mahkota, marah. Teman-teman, pukul orang ini dengan kejam sampai dia mati. Anda telah berhasil mengendalikan Zaur Wizi untuk plus 888 plus 888 plus 888. Zuan tidak menyangka si idiot ini bisa memberikan begitu banyak poin kemarahan. Meskipun kecerdasannya buruk, bahkan anak-anak tahu bagaimana melindungi mainan mereka, sepertinya. Bagaimanapun, putri mahkota jelas merupakan mainan yang paling berharga dan penting baginya. Dia hanya bisa mencoba menjelaskan, putra mahkota telah salah paham. Tidak ada yang terjadi antara aku dan putri mahkota. Ini adalah sesuatu yang ayah yang mulia dan bahkan raja kita telah selidiki. Bahkan Sir Libationer secara pribadi berusaha membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Jika putra mahkota tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Piao Duandiao dan Jiao Sigun dengan cepat membeo, benar, putra mahkota. Ada penjahat yang mencoba menipu Anda. Tuan Zhu tidak bersalah. Rekan-rekan ini, yang memiliki hubungan baik dengan Zuan, keduanya berbicara demi dia. Putra mahkota meraung, saya tidak peduli. Terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung Linglong akan mati. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Zaur Wizi untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan baru ingat pertemuan pertamanya, saat melihat ekspresi seram si gendut. Saat itu, dia telah mendengar bahwa ada banyak kasim dan pelayan yang telah dibunuh oleh orang ini. Dia hampir tertipu oleh penampilan sederhana putra mahkota beberapa hari terakhir ini, dan lupa betapa kejamnya dia. Apa? Mengapa kalian semua tidak melakukan apa-apa? Apa kalian semua berkolusi dengannya? Putra mahkota meraung marah pada orang lain di ruangan itu? Jika kamu masih tidak mematuhiku, maka kalian semua akan dihukum dengan cara yang sama. Para pelayan Istana Timur saling memandang dengan cemas. Mereka diam-diam berkata kepada Zuan, Tuan Zhu, maaf tentang ini. Tolong bertahan sebentar. Ini karena Zuan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dipukuli sampai kehilangan lapisan kulitnya. Zuan diikat ke kursi dan sekelompok penjaga berjalan dengan tongkat tebal. Ekspresinya suram. Dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan dipukuli, tapi bukankah ini terlalu memalukan. Dia bukan seorang masokis. Dia bisa mentolerir dipukuli oleh seorang kultifator tingkat tinggi, tapi dia pasti tidak akan menerima sesuatu seperti ini. Saat dia mulai mempertimbangkan bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini, sebuah suara dingin berteriak, berhenti. Para pelayan menghela nafas lega. Syukurlah putri mahkota telah datang. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan putra mahkota. Kalau tidak, jika putra mahkota benar-benar menjadi gila, maka mereka mungkin juga akan kalah dengan Zuan. Putra mahkota sangat senang ketika melihat putri mahkota. Linglong, kamu datang di waktu yang tepat. Perhatikan bagaimana saya akan mendisiplinkan orang yang menindas Anda ini. Petik 2 Putri mahkota mengamati area itu sejenak sebelum matanya tertuju pada Zuan. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Alisnya naik tajam ketika dia bertanya, apa yang dilakukan putra mahkota? Putra mahkota menjawab, aku menghajar orang yang menggertakmu. Yang Mulia dan Sir Libationer sudah mengatakan bahwa kami dijebak, namun Anda memukulinya di sini. Apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya jika berita ini keluar? Putri mahkota mulai menangis karena frustrasi. Orang-orang hanya akan berpikir bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi di antara kita berdua. Bagaimana saya bisa hidup di masa depan? Putra mahkota, apakah ini karena Anda benar-benar ingin menjadikan Selir Bai sebagai istri resmi Anda? Itu tidak perlu, saya akan pensiun sendiri. Apa gunanya menjadi putri mahkota lagi? Putra mahkota langsung panik. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya yang gemuk. Linglong, tolong jangan marah. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya ingin membantumu. Jika putra mahkota benar-benar ingin membantuku merasa lebih baik, maka carilah orang yang menjebakku, dan jangan bertindak melawan suan. Air mata putri mahkota mengalir seperti mutiara. Bukan hanya kamu tidak membantuku, kamu malah memutuku kekutukan abadi. Putra mahkota menjadi bingung. Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak memukulnya? Putri mahkota segera memotongnya. Bukan saja kamu tidak boleh memukulnya, kamu harus menempatkannya di posisi penting. Hanya dengan begitu kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki hati nurani yang bersih. Hanya dengan begitu semua orang akan diyakinkan. Petik 2 Zuan tercengang. Wanita ini benar-benar memiliki putra mahkota di telapak tangannya. Bab 725, Waktu untuk menyelesaikan hal. Putra mahkota mulai ragu ketika mendengar bahwa dia tidak hanya tidak bisa menghukum Zuan, dia juga harus menempatkannya pada posisi penting. Tetapi, putri mahkota memelototinya. Apa? Kamu bahkan tidak percaya kata-kataku. Putra mahkota putus asa. Dia dengan cepat terkikik dan berkata, Saya percaya Anda, saya percaya Anda. Kata-kata Linglong selalu benar. Para pria, berilah Zuan 100 tael emas dan 500 tael perak. Juga, beri dia, beri dia. Petik 2 Dia tertegun sejenak. Dia memberi putri mahkota tatapan memohon. Linglong, peringkat apa yang harus kita berikan padanya? Dia tidak memiliki konsep tentang berbagai jajaran pejabat istana timur. Putri mahkota berkata dengan acuh tak acuh, Jadikan saja dia bendahara putra mahkota. Posisi bendahara putra mahkota sangat tinggi. Namanya membuatnya terdengar mirip dengan sekretaris jenderal atau asisten ketua, tetapi memiliki otoritas nyata yang sebanding dengan perdana menteri di Cina Feodal. Tentu saja, itu masih terbatas pada istana timur. Kalau begitu mari kita beri dia posisi bendahara. Putra mahkota tidak menganggapnya sebagai masalah besar dan hanya melakukan apapun yang dianggap benar oleh putri mahkota. Putri mahkota sedikit menganggup dan menatap Zuan. Kenapa kamu belum berterima kasih kepada putra mahkota? Subjek ini berterima kasih kepada putra mahkota dan putri. Zuan berseru, kaget. Pada waktunya di sini, dia jelas telah menemukan posisi seperti apa ini. Dia tidak menyangka tiba-tiba ditempatkan di posisi vital seperti itu. Tampaknya putri mahkota menepati janjinya, mempromosikannya pada tingkat yang gila setelah dia menyelamatkannya. Putri mahkota mengatakan beberapa hal lagi kepada putra mahkota, menyebabkan ekspresinya segera membaik. Kemudian, dia dengan senang hati memanggil Little He dan Little Su agar dia bisa bermain dengan mereka. Ketika mereka pergi, wajah putri mahkota yang tersenyum tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Kasim yang lebih rendah yang gemetar di sudut dan berkata, seseorang, seret dia ke penjara untuk dipukuli sampai mati. Kasim yang lebih rendah itu akhirnya pingsan. Dia jatuh ke tanah dan memohon, Putri mahkota, selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Ekspresi putri mahkota dingin, dia tidak memperhatikannya. Ajudan terpercayanya segera membawa pergi Kasim yang lebih rendah, yang sangat takut sehingga dia mengencingi celananya. Kemudian, dia melihat dengan dingin pada mereka yang tersisa. Ini adalah hasil dari gosip di sekitar putra mahkota. Saya harap tidak ada orang lain yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh di masa depan. Dipahami, para pelayan membungkuk hormat, tetap diam karena takut. Putri mahkota benar-benar tangguh. Dia tahu segalanya di istana timur seperti punggung tangannya. Dia mampu membedakan siapa yang bertanggung jawab segera, dan kemudian menangani situasi dengan cepat dan tegas. Sepertinya tidak ada orang yang berani menggandakannya lagi. Tuan Zhu, ikuti aku. Saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, kata putri mahkota sebelum menuju ke kamar dalam. Zhu An tercengang. Dia berpikir, Bukankah putri mahkota terlalu berani? Baru saja ada skandal di antara kita berdua, tapi kau tidak menghindariku sama sekali. Tapi dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya juga, jadi dia mengikutinya ke dalam. Piao Duan Diaw menyenggol Jiao Sigun yang ada di sebelahnya. Hei, apakah menurutmu benar-benar ada sesuatu antara kakak Zhu dan putri mahkota? Jiao Sigun segera bergerak sedikit lebih jauh darinya. Jangan seret aku bersamamu jika kamu ingin mati. Piao Duan Diaw segera menyadari apa yang dia maksud dan tahu bahwa itu adalah peringatan. Dia dengan cepat menutup mulutnya. Sementara itu, Zhu An mengikuti putri mahkota ke ruang dalam. Putri mahkota berkata, Suru Tuan Su duduk. Seorang pelayan dengan cepat membawakan kursi untuk Zhu An. Ketika Zhu An duduk, dia bertanya dengan hormat, Bolehkah saya bertanya apa yang dibutuhkan putri mahkota tentang topik ini? Dia masih harus menunjukkan kesopanan dasarnya di depan orang lain. Putri mahkota melambaikan tangannya, dan para pelayan keluar. Tidak mungkin mereka bisa menutup pintu, karena itu akan menyebabkan gosip yang tak ada habisnya. Para pelayan menjaga pintu masuk di luar. Pada jarak ini, mereka dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi tidak sampai mereka dapat menguping apa yang sedang dikatakan. Bagaimana waktumu di penjara ke Kaisaran? Putri mahkota bertanya ketika dia melihat semua pelayan telah pergi. Zhu An menjawab, Ini benar-benar tempat yang mengerikan. Orang-orang yang mulia segera memaksakan interogasi pada saya segera setelah saya tiba. Dia ingin tahu apakah saya melanggar menantu perempuannya. Kemudian, orang-orang rajaki datang dan melakukan hal yang sama, ingin memaksa saya untuk mengakui bahwa ada sesuatu di antara kami, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menjatuhkan Anda dan putra mahkota. Namun, saya tetap teguh dan bertahan. Aku benar-benar tidak menyerah. Memaksa interogasi. Putri mahkota memiliki ekspresi ambigu ketika dia berkata, Tapi aku tidak melihat ada luka pada dirimu. Zhu An tetap tidak terpengaruh. Itu karena saya pulih dengan cepat. Juga, saya memiliki obat di Fine PC Tianji, jadi itulah mengapa saya dapat pulih dengan cepat. Putri mahkota, kamu tidak perlu terlalu bersyukur, pria sejati tidak berbicara tentang rasa sakit mereka. Juga, tolong jangan suka saya karena itu, saya seorang pria yang sudah menikah. Putri mahkota terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu selalu seperti ini? Dia memutar matanya. Ku dengar hubunganmu dengan jenderal penjaga kanan Guo Zi cukup baik, jadi hari-harimu di penjara kekaisaran dihabiskan dengan cukup nyaman. Satu-satunya hal yang hilang mungkin adalah beberapa pelacur rumah bordil pemerintah yang melayani Anda. Zhu An menghela nafas. Aku tidak menyangka putri mahkota tahu banyak tentang segalanya, meskipun kamu dikurung di dalam istana timur sepanjang hari. Anda benar, jenderal Guo dan saya cukup dekat, dan dia juga tidak mempersulit saya di dalam. Namun, saya cukup sering diinterogasi, dan banyak orang ingin menyingkirkan saya sesegera mungkin. Oh, benar, saya pernah diserang oleh seseorang di penjara kekaisaran. Itu bukan seseorang yang kamu kirim, kan? Petik 2. Ekspresi putri mahkota berubah saat dia menjawab, mengapa saya melakukan hal seperti itu? Meskipun orang mati tidak dapat berbicara, kepolosan saya akan dipertanyakan. Bagaimana saya bisa mengambil jenis perjudian ini? Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Zuan tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir itu terlalu mungkin untuk Anda. Putri mahkota tersenyum, terima kasih telah mempercayai saya. Aku memang bersalah padamu kali ini, dan karenamu aku bisa bertahan. Namun, bagaimana Anda bisa selamat dari persidangan Tuan Libationer? Inilah yang paling membuatnya penasaran. Siapa pembebas? Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah bisa berbohong di depannya. Saat itu, dia sudah putus asa ketika dia mendengar bahwa Libationer terlibat. Bagaimana dia bisa mengharapkan perubahan mendadak ini menjadi lebih baik? Zuan menjawab dengan ambigu, saya secara alami memiliki metode saya. Putri mahkota, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa Libationer diam-diam telah membantunya, karena dia merasa ada yang lebih dari itu. Dia harus menyelidiki ini sendiri. Putri mahkota sedikit terganggu ketika dia menatap matanya. Meskipun pria ini biasanya sedikit tidak terkendali, dia memiliki banyak rahasia padanya. Dia benar-benar bahkan mampu melewati interogasi Libationer. Jika dapat dikatakan bahwa dia hanya memandangnya dengan baik sebelumnya, sekarang kesannya tentang dia adalah bahwa dia adalah orang yang penuh teka-teki dan tidak dapat dipahami. Ngomong-ngomong, Zuan bertanya karena penasaran, mengapa Tuan Libationer tidak menanyaimu? Aku sebenarnya lebih takut tentang akhirmu. Putri mahkota berpikir dalam hati, benar saja, orang ini sama sekali tidak takut akan pertanyaan Libationer. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di balik lengan bajunya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus melihat ke dalam situasi diberi kesempatan. Dia berkata, saya masih putri mahkota pada akhirnya, dan yang mulia peduli dengan reputasi keluarga kerajaan. Selama interogasi di pihak Anda berjalan dengan baik, maka saya secara alami akan baik-baik saja. Jika ada yang salah di pihakmu, maka yang akan menungguku hanyalah talinya. Ketika dia mendengar ketakutan yang tersisa dan kekesalan yang langka dalam suara putri mahkota, Zuan tahu bahwa dia benar-benar ketakutan kali ini. Dia secara naluriah mencoba menghiburnya. Surga membantu yang layak. Putri mahkota ditakdirkan untuk menjadi ibu dari kekaisaran kita, jadi kamu memiliki perlindungan surga. Petik 2 Putri mahkota tersenyum manis. Mulutmu sangat manis. Zuan tiba-tiba teringat bagaimana mereka berdua berpelukan dan berciuman hari itu di taman batu untuk melewati suksi Cixin. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba berkata, saya pikir bibir putri mahkota lebih manis. Putri mahkota juga tidak bisa tidak mengingat malam itu juga. Wajah cantiknya berubah menjadi merah. Namun, ketika dia mendengar apa yang dia katakan, wajahnya langsung jatuh. Tuan Zu, saya sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya, dan saya harap Anda bisa melakukan hal yang sama. Jika tidak, itu tidak akan baik untuk salah satu dari kita. Entah berapa pasang mata yang memperhatikan kita. Kami tidak bisa membuat kesalahan sedikitpun. Zuan juga menyesal mengucapkan kata-kata itu, menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan, baik. Putri mahkota bangkit dan berkata, ikuti aku. Kemana kita akan pergi? Zuan bertanya, tercengang. Jelas, untuk membalas dendam pada pelaku utama semua ini. Sedikit niat membunuh yang kejam melintas di mata indah putri mahkota. Bab 726, Pengungkapan. Pelaku utamanya secara alami adalah selirbay. Apa yang terjadi pada mereka telah terjadi di istana seratus bunga, dan orang yang meracuni mereka adalah pelayan pribadinya. Tidak mungkin wanita itu tidak terlibat. Zuan agak ragu-ragu. Bagaimana kalau kita menyelidiki mereka secara diam-diam dulu? Kita mungkin akan mengejutkan mereka dan menakut-nakuti mereka jika kita pergi tanpa bukti. Putri mahkota mendengus. Penyelidikan membutuhkan bukti. Saya tidak pergi ke sana untuk penyelidikan, melainkan untuk melampiaskan kemarahan saya. Dia bergegas keluar segera setelah itu, dan pelayan pribadinya Rongmo dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dia juga memanggil beberapa pelayan dan pelayan untuk menemani mereka. Zuan dengan cepat mengikuti. Kakak Zhu, selamat atas promosimu. Jiao Sigun dan Piao Duan Diaw mendekat dan berkata dengan gembira. Bagaimana kalau kita merayakannya malam ini di rumah bordil pemerintah? Piao Duan Diaw menyarankan dengan penuh semangat. Zuan menatap lingkaran hitam di bawah mata Piao Duan Diaw dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah kalian baru saja pergi kemarin? Tidakkah pinggangmu akan sakit jika kamu pergi hari ini juga? Tentu saja, N. Piao Duan Diaw tanpa sadar meluruskan dadanya, tetapi rasa sakit luruh tubuhnya. Dia tanpa sadar menggosok pinggangnya. Ku rasa aku masih agak sakit. Kamu hanya perlu istirahat yang cukup. Jangan biarkan gadis-gadis rumah bordil pemerintah itu menghisapmu hari demi hari. Zuan menepuk bahunya sambil tertawa. Setelah dia berpisah dengan Yun Jianyu dan Qiyu Honglei, dia sudah kehilangan sebagian besar minatnya pada rumah bordil pemerintah. Piao Duan Diaw menghela nafas pelan saat dia melihat sosok Zuan yang pergi. Kakak Zhu telah berubah. Jiao Sigun memutar matanya. Jika kamu memiliki rindu pertama klancu sebagai istrimu, kamu juga tidak akan terlalu tertarik pada pelacur bubuk itu. Tapi tidakkah kamu akan bosan bahkan dengan gadis tercantuk pada akhirnya. Rumah bordil pemerintah memiliki segala macam gadis yang berbeda, sehingga mereka dapat memberimu perasaan segar, balas Piao Duan Diaw. Heh, Jiao Sigun mencibir. Apakah kamu melupakan semua keindahan yang kita lihat di gerbang istana kemarin? Siapa bilang kakak hanya punya Chufas Miss saja. Dia mungkin tidur dengan Chufas Miss hari ini, dan kemudian dia mungkin memiliki wanita muda murong besok. Bisa jadi Nona Jiang Lusa, dan kemudian Nona Sye. Akan ada rasa baru setiap hari. Setelah menjadi giliran Nona pertama Chuf lagi, bukankah itu akan segar lagi? Mengapa dia merasakan kebosanan? Ini pertama kalinya kamu masuk akal. Piao Duan Diaw tercengang. Matanya penuh dengan kecemburuan. Saya pikir saya mengerti apa yang membuat kakak Zubahagia sebelumnya, tetapi sekarang setelah Anda membuka mata saya, saya menyadari bahwa saya tidak bisa memberinya kebahagiaan sama sekali. Kelompok Putri Mahkota dengan cepat tiba di Istana Seratus Bunga, tetapi selir bayi sudah siap untuk menemui mereka. Saya menyapa Putri Mahkota. Piao Duan Diaw, Jiao Sigun dan para pelayan lainnya berpikir bahwa selir bayi itu cantik, dan bahkan kata-katanya lembut. Mereka sangat senang mendengarkan dia berbicara. Zuan benar-benar merasa sulit untuk mengaitkan penampilan luar yang menawan dan anggun ini dengan orang jahat yang telah merencanakan begitu kejam terhadap mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi waspada. semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Zuan, bagaimana Anda bisa tertipu oleh trik tertua di buku ini? Secara komparatif, Putri Mahkota tidak tertipu oleh penampilan luarnya sama sekali. Dia menjawab dengan dingin, selir bayi, mengapa kamu keluar begitu cepat hari ini? Selir bayi tampak bermasalah dan berkata, yang ini tidak mengerti apa yang dikatakan Putri Mahkota. Bahkan Piau Duandiao dan bawahan istana timur lainnya merasa Putri Mahkota melewati batas ketika mereka melihat penampilan menyedihkan selir bayi, bahwa dia menindas seseorang yang selembut itu. Tentu saja, mereka hanya berani memikirkan pemikiran ini, mereka tidak akan berani berbicara. Zuan adalah satu-satunya yang tahu bahwa Putri Mahkota berbicara tentang terakhir kali mereka pergi ke istana seratus bunga, bagaimana selir bayi tidak pernah menunjukkan dirinya. Putri Mahkota mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, ini bukan masalah yang bisa dia bicarakan dengan mudah. Dia berjalan langsung ke istana seratus bunga dan duduk di kursi paling penting segera setelah dia masuk. Dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa aku tidak melihat pelayanmu itu? Apakah Putri Mahkota berbicara tentang Sin Rui? Selir bayi menjawab, dia meminta cuti beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak ada di sini. Dia belum kembali. Dia meminta cuti, apakah Anda yakin dia tidak hanya dibungkam? Putri Mahkota mencibir. Selir bayi tetap tidak terpengaruh. Putri Mahkota pasti bercanda. Putri Mahkota membanting kursinya. Siapa yang bercanda denganmu? Pria? Tangkap wanita rendahan ini dan pukul wajahnya. Piao Duandiao dan penjaga lainnya mengerutkan kening di dalam. Mereka tidak mengerti apa yang coba dilakukan Putri Mahkota. Tentu saja, hal semacam ini membutuhkan kontak fisik dengan selir, jadi tidak boleh dilakukan oleh para pria. Sebagai gantinya, Rongmo berjalan maju dengan sikap mengancam bersama beberapa pelayan. Para pelayan istana seratus bunga semuanya terkejut. Mereka secara tidak sadar berpikir untuk melindungi tuan mereka. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi pasangan untuk Rongmo? Mereka dihempaskan kembali oleh kekuatannya, dan selir bayi ditahan segera sesudahnya. Rongmo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tetapi tepat ketika dia baru saja akan menurunkannya, selir bayi berbicara. Putri Mahkota, bahkan jika kamu ingin menyerangku, kamu setidaknya harus memberiku alasan. Putri Mahkota berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu memperlakukanku dengan tidak hormat. Menurut undang-undang istana, saya secara alami memiliki hak untuk menyerang Anda. Petik 2 Yang ini selalu memperlakukan Putri Mahkota dengan hormat. Saya tidak pernah berani menunjukkan kelalaian dalam hal ini. Aku ingin tahu apa rasa tidak hormat yang kamu bicarakan ini. Selir bayi mendapatkan simpati dari para penonton dengan penampilannya yang menyedihkan. Ada air mata di matanya saat dia melihat sekeliling. Ada begitu banyak orang yang menonton. Semuanya bisa menjadi saksi. Apakah begitu? Lalu apakah kalian semua merasa bahwa aku mempersulit selir bayi tanpa alasan? Putri Mahkota mengamati tempat itu dengan tatapan tajamnya. Semua pelayan dan kasim itu menggelengkan kepala. Kami tidak. Zuan tidak bisa menahan tawa. Orang-orang ini semua takut dengan pelecehan tirani Putri Mahkota. Sejujurnya, meskipun Putri Mahkota tidak setua itu, kekaguman yang dia ilhami jauh lebih besar daripada orang lain seusianya. Saat itu, selir bayi memandang Zuan. Tuan Zu, bisakah Anda berbicara beberapa patah kata demi keadilan? Putri Mahkota mengerutkan kening. Wanita rendahan ini suka merayu pria dengan penampilannya yang menyedihkan. Dia tidak mengatakan apa-apa kali ini dan menatap Zuan dengan penasaran, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Zuan berkata dengan senyum malu, kami sebenarnya tidak sedekat itu. Meskipun selir bayi pernah bertemu dengannya sendirian sebelumnya, memberinya beberapa hadiah, dan bahkan menawarinya tes ratus bunga, yang berarti hubungan mereka seharusnya tidak seburuk itu, dia hampir selesai dengannya kali ini. Karena itu, dia tidak bisa bersikap lembut di sini. Laki-laki semua melupakan kebaikan dan keadilan. Saya membantu Anda sebelumnya, tetapi Anda begitu cepat berbalik, terdengar suara di sebelah telinga Zuan, disertai dengan desahan. Matanya melebar, karena selir bayi hanya menatapnya dengan matanya yang besar dan berkabut, tetapi dia belum membuka mulutnya. Tapi kata-kata ini jelas diucapkan olehnya. Selir bayi sebenarnya adalah ahli tersembunyi. Lebih jauh lagi, yang lebih penting adalah suara yang dia ajak bicara. Rongmo akhirnya menjadi tidak sabar dan telapak tangannya terbang ke bawah, tetapi Zuan dengan cepat berjalan ke depan untuk menghentikannya. Tunggu. Rongmo mengerutkan kening. Dia memberinya tatapan dingin, yang lain berkeringat dingin karena Zuan. Anda tidak bisa melawan Putri Mahkota hanya karena dia menyukai Anda. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun bertukar pandang. Dapat menyebabkan konsekuensi yang buruk. Putri Mahkota menjadi tidak senang dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Zuan berkata pelan, selir bayi memiliki hal-hal yang ingin dia katakan kepada Putri Mahkota. Apakah mungkin untuk membuat semua orang pergi untuk saat ini? Petik 2. Putri Mahkota mengangkat alisnya. Dia tidak akan mengedipkan mata jika selir bayi mengatakannya, tetapi jika Zuan yang mengucapkan kata-kata itu, maka dia tahu pasti ada alasan untuk itu. Setelah sedikit ragu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Rong Mo dan yang lainnya pergi. Putri Mahkota, Rong Mo khawatir sesuatu akan terjadi pada Putri Mahkota jika dia ditinggalkan di sini sendirian. Putri Mahkota berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Kalian semua harus menjaga pintu masuk. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah saya. Petik 2. Rong Mo tidak punya pilihan selain pergi. Dia menatap Zuan dengan penuh kebencian ketika dia berjalan melewatinya. Putri Mahkota selalu mendiskusikan segalanya denganku sebelumnya, dan tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu dariku. Sekarang, anak ini muncul entah dari mana dan tiba-tiba aku merasa terasing dari Putri Mahkota. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa saya dengarkan lagi. Semua orang suka memanggil wanita Vixen, tapi menurut saya, ini mungkin Raja Vixen Pria. Anda telah berhasil mengendalikan Rong Mo untuk plus 233 plus 233 plus 233 Ketika semua orang mundur, Putri Mahkota menatap Selir Bai dengan dingin. Berbicara, apa yang harus kamu katakan padaku? Selir Bai berdiri dari tanah. Dia tidak lagi membawa suasana menyenangkan seperti biasanya, dan seluruh sikapnya malah menjadi sangat tenang. Aku tahu kenapa kamu datang hari ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa orang yang menjebak Anda hari itu bukan saya. Sebaliknya, aku bahkan menyelamatkan kalian berdua. Bab 727 belati tersembunyi di balik senyum. Ekspresi Putri Mahkota berubah dan dia berseru, apa artinya ini? Zuan berkata, dia tidak berbohong. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba hari itu. Ada satu hal yang saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda tentang. Ketika saya berada di dalam ruangan, dan kami berdua. Dalam situasi itu, ketika kami berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya mendengar seorang wanita memperingatkan kami untuk melarikan diri secepat mungkin. Selanjutnya, dia membantu kami menghentikan beberapa orang yang mencoba menangkap kami dalam penipuan ini. Ahem, hentikan mereka sebentar. Kalau tidak, kita pasti sudah dihancurkan oleh dalangnya. Situasinya terlalu mengerikan saat itu, jadi aku tidak yakin siapa wanita itu. Baru saja, aku mendengar suara wanita itu lagi. Dia melihat ke arah selirbay dan selirbay dan selesai, jadi itu selirbay. Mata putri mahkota menyipit. Dia tiba-tiba melihat ke arah selirbay, bertanya, kultifasimu sebenarnya setinggi itu. Apakah Anda memiliki motif tersembunyi untuk mendekati putra mahkota? Selirbay berkata dengan acu tak acu, putri mahkota, jangan lupa bahwa saya ditugaskan ke putra mahkota oleh yang mulia. Alasan saya semakin dekat dengan putra mahkota adalah pertama untuk melayaninya, dan yang kedua tentu saja untuk melindunginya. Petik 2. Zuan menghela nafas menyesal. Bagaimana si gemuk sialan itu layak melayani seorang wanita sehebat ini? Namun, sesuatu diklik di dalam dirinya pada saat itu. Tunggu, wanita ini dikirim oleh Kaisar. Bukankah itu berarti Kaisar tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan putri mahkota? Wajah putri mahkota langsung memucat. Dia jelas menyadari fakta itu juga. Selirbay memperhatikan perubahan ekspresi mereka. Dia terkikik dan berkata, kalian berdua benar-benar roh yang sama, bahkan pikiran Anda menuju ke arah yang sama. Jangan khawatir, saya tidak melaporkan apa yang terjadi pada Yang Mulia. Kalau tidak, bagaimana kalian berdua bisa tiba di sini dengan selamat? Ekspresi putri mahkota berubah dingin. Apakah kamu mengancamku? Selirbay menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengancammu, tapi memberitahumu bahwa kita semua berada di kapal yang sama. Skema rajaki melawan putra mahkota semakin menyusahkan. Ujian besar putra mahkota akan segera datang. Apa artinya dalam diri kita, saudara perempuan yang sedang bertengkar sekarang? Yang paling penting adalah membantu putra mahkota keluar dari kesulitannya saat ini. Putri mahkota menatap selirbay. Tetapi tepat ketika Zuan berpikir bahwa dia hampir gila, ekspresi seriusnya tiba-tiba menjadi sangat ramah. Aku tidak menyangka adik perempuan selirbay telah melakukan begitu banyak hal untukku. Saya agak terlalu berpikiran kuat, dan saya mungkin telah menyinggung Anda, adik perempuan. Tolong jangan dibawa ke hati. Di masa depan, kami akan melayani dan membantu putra mahkota di atas tahta kekaisaran bersama. Petik 2 Selirbay juga mendapatkan kembali senyum manis namun malu-malunya yang biasa ketika dia berkata, saya khawatir saya mungkin harus merepotkan kakak perempuan untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk di masa depan. Saya akan mengikuti kakak perempuan dengan setia. Petik 2 Meskipun sebenarnya, Selirbay sedikit lebih tua dari putri mahkota, bagaimanapun juga putri mahkota adalah istri utama, jadi tidak salah baginya untuk menggunakan istilah kakak perempuan. Zuan benar-benar terpana. Mereka berdua telah saling menyerang beberapa saat yang lalu, namun sekarang, mereka sedekat saudara kandung. Bukankah perbedaan ini agak terlalu drastis? Pada saat itu, dia mulai mempertanyakan kehidupan. Sepertinya aku tidak bisa mempercayai gadis-gadis cantik itu tidak peduli seberapa dekat mereka di permukaan. Zuan akhirnya tidak bisa mentolerir keduanya lagi. Dia batuk ringan untuk menghentikan tindakan mereka. Selirbay, aku yakin Sin Rui tidak benar-benar mengambil cuti, kan? Selirbay menyingkirkan senyum formalnya. Memang, setelah hari itu, Sin Rui menghilang tanpa jejak. Saya menduga bahwa dia tidak hanya pergi, dia mungkin juga telah dibungkam oleh dalang yang sebenarnya. Petik 2 Putri mahkota membuka mulutnya, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Pada akhirnya, dia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Zuan menebak pikirannya dan membantunya dengan bertanya, lagi pula, Sin Rui adalah pelayan pribadimu. Mengapa dia dibeli oleh yang lain? Petik 2 Putri mahkota memberinya tatapan kagum. Orang ini sangat mengerti saya. Untuk beberapa alasan, dia mengingat adegan mereka berciuman lagi, yang membuatnya tiba-tiba memerah. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan membuang pikiran tidak masuk akal itu dari kepalanya. Selirbay menghela nafas dan berkata, aku juga tidak mengerti. Dari apa yang saya tahu, Sin Rui seharusnya sangat baik hati. Bahkan sekarang, sulit bagiku untuk percaya bahwa dia melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, saya percaya itu karena saya hidup dalam pengasingan begitu lama sehingga saya mengabaikan pikiran bawahan saya. Itu sebabnya dia akhirnya tergoda oleh orang lain. Petik 2 Apakah menurutmu itu si Jun? Zuan bertanya. Orang yang datang untuk menangkapnya dan Putri Mahkota adalah si Jun. Pihak lain adalah pejabat gerbang huang, jadi dia bisa masuk dan keluar istana sesuka hati. Sangat mungkin baginya untuk berkolusi dengan Sin Rui. Selirbay menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Zuan dan Putri Mahkota saling bertukar pandang. Sepertinya mereka harus menyelidiki masalah ini dari sudut ini. Putri Mahkota akhirnya angkat bicara. Hari itu, kenapa kamu datang belakangan? Aku, aku, dia terlalu malu untuk melanjutkan. Selirbay memberinya senyum pengertian. Kakak, jangan khawatir. Hal ini merupakan kejahatan yang diancam dengan pemberantasan marga. Sin Rui tidak berani menggunakan orang lain, jadi dia secara pribadi melakukan semuanya. Saya perhatikan bahwa dia bertingkah aneh dan mengikutinya ke sini. Ketika saya tiba, saya dapat menghentikan orang-orang si Jun. Itu sebabnya tidak ada orang lain yang melihat seperti apa kakak perempuan saat itu. Petik 2. Dia tiba-tiba berhenti. Matanya berhenti pada tubuh Zuan, ekspresinya ambigu. Arti yang dimaksudkannya jelas. Selain dia, tidak ada pria lain yang melihatmu. Namun, masalah ini terlalu sensitif, jadi dia tidak ingin memulai konflik lebih lanjut. Jejak rasa malu melintas di wajah Putri Mahkota. Segera setelah itu, dia memulihkan rasa dinginnya yang biasa. Ngomong-ngomong, Sir Zu hampir dibungkam hari itu di Istana Kekaisaran. Apakah Selir Bai punya petunjuk tentang ini? Petik 2. Selir Bai menggelengkan kepalanya. Saya biasanya tidak terlibat dalam hal-hal semacam ini. Bagaimana saya bisa tahu sesuatu? Putri Mahkota hanya bisa bertanya, kalau begitu, apakah pelayanmu punya keluarga? Dia jelas berencana untuk mulai menyelidiki dari sudut itu. Selir Bai berpikir sebentar, dan kemudian menjawab dengan tidak yakin, ayahnya telah meninggal, jadi dia tumbuh bersama ibunya. Oh, benar, dia sepertinya punya adik laki-laki. Adapun hal lain, saya tidak tahu. Anda harus memeriksa dengan urusan internal untuk perincian yang tepat. Petik 2. Putri Mahkota mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Selir Bai tidak tahu jawaban untuk sebagian besar pertanyaan itu. Dia benar-benar tampak menjadi wanita yang manis dan naif yang selalu tinggal di kediamannya. Namun, setelah mengalami hal-hal seperti itu, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai orang seperti itu. Ketika mereka meninggalkan Istana Seratus Bunga, Putri Mahkota memberi isyarat agar bawahannya menjauh sedikit. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Zuan sendirian. Rong Mo memiliki ekspresi pahit. Vixen jantan ini semakin banyak disukai. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun bertukar pandang. Mereka berdua melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Kakak mereka Zuan dan Putri Mahkota agak terlalu dekat. Apakah keduanya benar-benar tidak akan saling menghindari setelah hal sebesar itu terjadi? Mereka berdua menajamkan telinga. Mereka ingin mendengar apa yang mereka berdua katakan satu sama lain. Mereka adalah dua penjaga kekaisaran dari Istana Timur, jadi mereka harus memikul tanggung jawab untuk memantau situasi. Jika subjek luar benar-benar berakhir bermain-main dengan wanita Istana Timur, mereka juga akan disalahkan. Mereka berpikir bahwa jika mereka merasakan sesuatu yang aneh di antara keduanya, mereka harus segera memperingatkan Zuan dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar tidak dapat membuat kesalahan seperti itu. Meskipun Putri Mahkota cantik, dia bukan seseorang yang bisa dia tangani. Namun, mereka menghela nafas lega segera setelah itu, karena keduanya berbicara tentang topik yang benar-benar normal. Dia mengobrol dengan Zuan dengan cara yang sama seperti dia berbicara dengan tokoh penting lainnya. Meskipun mereka berdua sepertinya mengobrol tentang segala macam subjek yang berpikiran tinggi, mereka sebenarnya berbicara dengan transmisi Ki. Zuan berkata, Putri Mahkota, Mari kita mulai dari keluarga Sin Rui. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Putri Mahkota menjawab, sisi itu mungkin sudah dibersihkan oleh pihak lain, jadi kita tidak akan menemukan banyak, tapi kita bisa mencobanya. Kamu cukup tajam, jadi lihat dan lihat apakah kamu memperhatikan sesuatu. Petik 2. Zuan mengangguk. Momo-ngomong, apa pendapatmu tentang selirbai? Selirbai. Putri Mahkota mencibir, temukan kesempatan untuk diam-diam berurusan dengannya. Zuan terdiam, bukankah Anda mengobrol dengan baik dengannya beberapa saat yang lalu? Mengapa Anda memiliki begitu banyak niat membunuh sekarang? Dia tidak bisa tidak bertanya, bukankah sebaiknya kita fokus pada musuh kita yang sebenarnya dulu sekarang? Pihak lain telah menyatakan ketulusannya. Itu tidak akan terlalu bagus, kan? Sepertinya kamu sudah bingung dengan fiksen itu. Putri Mahkota menatapnya dan berkata, ini tidak lebih dari taktik mengulur waktu. Dia memiliki kita dengan tenggorokan sekarang. Dia akan bertindak segera setelah masalah ujian ini selesai dan menggantikanku untuk menjadi Putri Mahkota yang baru. Bagaimana saya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Petik 2. Bab 728, Polisi Buruk. Ketika dia melihat penampilan Zuan yang tercengang, Putri Mahkota bertanya dengan sedih, apa, menurutmu aku terlalu kejam lagi? Zuan menghela nafas. Aku pikir kamu agak terlalu tanpa ampun. Putri Mahkota berkata dengan dingin, Istana Kekaisaran ini adalah tempat yang kejam. Ini membunuh atau dibunuh. Mereka yang tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak berperasaan telah memadati kuburan. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, mengapa ada kebutuhan untuk melakukan ini? Kalian berdua adalah sekutu. Jika Anda salah menebak niatnya, maka Anda mungkin malah membantu orang-orang rajaki. Petik 2. Saya tidak akan menempatkan keselamatan saya sendiri di tangan orang lain. Putri Mahkota memberi Zuan pandangan sekilas. Apa? Apa kamu merasa tidak enak padanya? Jangan lupa bahwa kita berdua terikat bersama sekarang. Jika dia akhirnya melakukan sesuatu, saya akan selesai, dan Anda akan lebih mati. Petik 2. Zuan terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Ketika dia melihat reaksinya, nada suara putri Mahkota meredah. Jika bukan karena kita tidak punya pilihan, aku juga tidak ingin hal-hal seperti ini. Namun, satu-satunya yang bisa kupercaya saat ini adalah kamu. Saya tidak bisa mempercayakan masalah ini kepada orang lain. Itulah mengapa Anda tidak bisa membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Zuan berkata pelan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetap saja, meskipun rencananya adalah yang paling aman, dia tidak ingin menjadi pedangnya. Putri Mahkota menganggup puas ketika dia melihat bahwa dia tidak secara langsung menentangnya. Ketika kelompok mereka kembali ke istana timur, dia kembali ke kamar dalam untuk beristirahat. Zuan disambut dengan ucapan selamat dari rekan-rekannya, tetapi di dalam, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Tiba-tiba, seorang kasim yang lebih rendah memberitahunya bahwa yang mulia telah memanggilnya. Semua orang di istana timur memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Terlepas dari beberapa subjek hebat dengan otoritas luar biasa, mungkin tidak banyak orang lain yang dapat bertemu dengan Kaisar lagi dan lagi. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah para selir bertemu dengan yang mulia seperti Zuan. Tapi Zuan tahu bahwa ini sama sekali bukan berkah. Tekanan yang dia alami selama setiap pertemuan sangat besar. Orang itu sangat murung dan sama-sama paranoid. Dengan satu kesalahan, hidup Zuan akan hilang. Alasan dia dipanggil kali ini kemungkinan besar karena rumor yang melibatkan Putri Mahkota. Benar saja, ketika Zuan tiba di ruang belajar ke Kaisaran, Kaisar yang tampak muram menatapnya dengan tatapan yang tak terduga. Aku dengar Putri Mahkota mempromosikanmu menjadi bendahara. Zuan menggigil dalam hati. Begitu sedikit waktu telah berlalu, namun Kaisar sudah tahu. Dia memiliki mata dan telinga di mana-mana di istana ini. Dia menjawab, membalas yang mulia, Putri Mahkota memang mempromosikan saya menjadi bendahara. Kaisar berkata tanpa emosi, saya mendengar bahwa Putri Mahkota bahkan berbicara dengan Anda secara pribadi, dan para kasim dan pelayan dibuat untuk menunggu di luar. Zuan menjawab, hati Putri Mahkota murni dan jernih seperti bulan. Dia hanya memiliki masalah resmi untuk didiskusikan denganku, jadi tidak ada alasan untuk menghindari satu sama lain. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa semakin banyak hal seperti ini, semakin akan membuat orang lain diam. Kaisar tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun, Kaisar ini masih curiga ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Ekspresi Zuan sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, yang mulia bijaksana dan brilian. Putri Mahkota dan aku tidak bersalah. Kami benar-benar difitnah dan dijebak. Masalah ini sudah melalui banyak penyelidikan dan bahkan Sir Libationer diundang untuk menanyai saya. Mereka semua bisa membuktikan ketidak bersalahan saya. Petik 2 Kaisar mendengus. Kudengar kalian semua baru saja pergi ke Istana Seratus Bunga, apakah itu benar? Zuan berpikir dalam hati bahwa pikiran orang ini benar-benar melompat-lompat dengan cepat. Tentu saja, ekspresinya masih tetap hormat di permukaan saat dia menjawab, ya. Kenapa kamu ke sana dulu? Apakah sesuatu terjadi di sana? Kaisar duduk tinggi di singgah sana naganya, jadi sulit untuk melihat ekspresinya saat ini. Zuan berpikir, mungkinkah Kaisar sudah mengetahui sesuatu. Namun, dia masih terlihat agak tenang di permukaan. Putri Mahkota curiga bahwa yang ada di balik layar adalah selirbay. Lalu mengapa mereka terdengar seolah-olah mereka akur begitu cepat setelahnya? Kaisar membawakan teh ke bibirnya. Zuan tidak bisa diganggu dengan fakta bahwa kecerdasan Kaisar sangat tepat. Itu karena sifat selirbay-bay, dan dia dengan cepat menjelaskan kesalahpahaman. Selanjutnya, ujian Putra Mahkota sudah dekat, jadi mereka ingin bekerja sama melalui persidangan ini dan menghindari komplikasi lebih lanjut. Petik 2 Kaisar mendengus. Setidaknya mereka tahu untuk memikirkan gambaran yang lebih besar. Lalu dia melanjutkan, lalu menurutmu siapa yang menjebakmu? Zuan berkata dengan cemberut, saya tidak yakin. Kamu tidak yakin? Kaisar mencibir. Kamu bahkan mengatakan bahwa klansi yang menyakitimu dipenjara ke Kaisaran. Zuan menjelaskan, itu hanya tebakan acak. Saya bisa mengatakan itu kepada ketiga menteri itu, tetapi saya tidak punya bukti, jadi saya tidak berani membuat klaim acak kepada yang mulia. Petik 2 Suasana hati Kaisar membaik ketika dia melihat betapa bijaksananya Zuan. Apakah kamu tahu mengapa Kaisar ini memutuskan untuk membuatmu tetap hidup kali ini? Zuan bertanya-penuh tanya, karena Tuan Pembebasan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kaisar mencibir, ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Pembebasan itu tidak di sini untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, melainkan Putri Mahkota. Fakta bahwa seorang subjek terlibat dalam rumor semacam ini dengan Putri Mahkota sudah merupakan kejahatan yang bahkan kematian tidak dapat menebusnya. Subjek ini salah. Zuan berkeringat dingin, sepertinya dia masih meremehkan Kaisar ini. Keparat, aku sendiri adalah seorang Kaisar di penjara bawah tanah rahasia Yinsang. Tapi kapan aku pernah membuat keputusan yang tidak adil sepertimu? Kaisar kemudian berkata, kamu melakukannya dengan baik dengan kasus Sekte Iblis terakhir kali, dan kamu juga berhasil mengetahui siapa yang berkolusi dengan para pembunuh di istana. Karena Anda memiliki beberapa bakat, saya telah memutuskan untuk membiarkan Anda hidup untuk saat ini. Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menemukan orang yang menjebak putri Mahkota juga. Anda memiliki waktu sampai ujian putra Mahkota untuk mengetahui siapa dalangnya. Jika Anda tidak dapat menemukan apapun, tidak akan ada gunanya membuat Anda tetap hidup lagi. Petik 2 Zuan terdiam. Bro, seharusnya ada polisi yang baik dan polisi yang buruk, tetapi Anda hanya menggunakan sisi polisi yang buruk. Apa-apaan, tetapi meskipun dia mengutuk di dalam, dia hanya bisa tersenyum di permukaan. Dipahami, subjek ini akan melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan pelakunya. Ingatlah untuk menyelidiki dengan identitas sebelas token emas Anda, Kaisar mengingatkannya. Kemudian, dia menutup matanya dan menunjukkan bahwa Zuan bisa pergi. Zuan terkejut. Dia menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, yang mulia, sesuatu yang aneh terjadi sebelumnya. Berbicara, Kaisar tampaknya sedang bermeditasi. Zuan berkata, saya menemukan bahwa seseorang telah menyelidiki saya secara diam-diam selama ini, tetapi tidak peduli metode apa yang saya coba gunakan, saya masih tidak dapat menemukan siapa dia. Orang itu tampaknya sangat mahir dalam teknik siluman. Dia memperhatikan ekspresi Kaisar saat menanyakan ini. Sebelumnya, dia curiga bahwa Kaisar yang mengirim orang misterius itu. Namun seiring waktu, dia semakin yakin bahwa itu tidak mungkin. Tentu saja, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari ekspresi pihak lain. Apa? Mata Kaisar tiba-tiba melebar. Pada saat itu, ekspresinya menjadi sangat tajam. Karena kamu tahu orang ini sangat mahir dalam teknik sembunyi-sembunyi, lalu bagaimana kamu menemukannya? Zuan menjawab, saya memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan saya melihat orang-orang dalam jarak tertentu di sekitar saya. Saya dapat merasakan bahwa dia ada di dekat saya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Dia sudah memberitahu Kaisar bahwa dia telah memperoleh semua keterampilan mitua. Karena itu, Kaisar tahu bahwa dia sudah menjadi ahli yang kuat, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. bagaimanapun, keterampilan seperti itu masih belum seberapa di hadapan Kaisar. Benar saja, Kaisar tidak bertanya lebih banyak tentang itu dan malah mulai berpikir sendiri. Dengan kultivasi Anda saat ini, orang-orang yang bisa menghindari deteksi Anda. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan serius, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurusnya. Dipahami, Zuan sudah mendapatkan informasi yang dia inginkan, jadi dia pergi, puas. Ketika dia berjalan keluar, Kasim Wen datang untuk menemaninya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zuan benar-benar mengesankan. Yang ini belum pernah melihat siapapun yang telah menerima penghargaan dari Kaisar seperti Sir Zuan selama ini. Petik 2 Kasim Wen terlalu sopan, jawab Zuan, tetapi dalam hati, dia mengutuk tanpa henti. Astaga, ini apresiasi. Itu siap membunuhku dalam sekejap. Huff, aku akan memastikan selirmu itu merasakan kekejamanku di masa depan juga. Setelah mengobrol dengan Kasim Wen sedikit lebih lama dan berterima kasih padanya karena telah merawat cucu Yan, dia pergi saat suasana hatinya masih cukup bagus. Dia berganti pakaian menjadi Golden Token 11 di halamannya, dan kemudian pergi menemui jenderal penjaga kanan Guo Zi. Guo Zi menangkupkan tangannya saat mendengar kedatangan Zuan. Tuan 11, tolong beritahu saya jika ada yang bisa saya bantu. Meskipun pangkatnya lebih tinggi, utusan bordir memiliki status khusus. Selanjutnya, utusan token emas semuanya adalah eksistensi yang dalam dan tak terukur. Orang ini bertindak langsung di bawah Kaisar, jadi dia jelas tidak berani menyinggung pihak lain. Zuan bertanya, saya ingin melihat catatan semua orang yang masuk dan keluar istana beberapa hari terakhir ini. Bab 729, ini dia. Guo Zi terkejut, semua catatan, itu banyak pekerjaan yang harus dilalui. Bolehkah saya bertanya apa yang sedang diselidiki oleh Tuan 11? Saya dapat membantu Anda mempersempit ruang lingkupnya terlebih dahulu. Petik 2. Setelah sedikit ragu, Zuan berkata, saya ingin menyelidiki catatan pelayan istana yang masuk dan keluar istana. Guo Zi menghela nafas lega. Itu tidak terlalu sulit, ada empat gerbang istana di istana. Gerbang Zug Selatan adalah gerbang yang hanya terbuka jika ada upacara penting atau pertemuan pengadilan. Gerbang Yunlong Barat adalah apa yang digunakan pejabat sipil dan militer. Gerbang Wenhua Timur adalah untuk sembilan orang menteri dan beberapa sekretaris kekaisaran. Pelayan istana dan kasim biasanya hanya bisa bergerak melalui gerbang Suanwu Utara. Itu sebabnya Anda hanya perlu menyelidiki catatan satu gerbang. Petik 2. Zuan ragu-ragu, bagaimana jika mereka pergi melalui gerbang lain? Guo Zi menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar mustahil. Ada begitu banyak mata di sekitar gerbang istana. Tidak mungkin seorang pelayan istana bisa pergi melalui tempat-tempat lain itu. Petik 2. Zuan merasa lega. Kalau begitu aku harus merepotkan Jenderal Guo. Tuan 11 terlalu sopan. Guo Zi membawa Zuan ke gerbang Suanwu Utara. Segera setelah itu, seorang jenderal lapis baja emas dengan alis tebal dan mata besar bergegas mendekat. Saya menyapa Jenderal Guo dan Tuan. Guo Zi memperkenalkan Zuan. Ini token emas 11 yang sedang menyelidiki kasus atas perintah kekaisaran. Anda perlu melakukan semua yang Anda bisa untuk bekerja sama. Ini adalah manajer gerbang Suanwu Owu dan dia bertanggung jawab atas berbagai masalah gerbang Suanwu. Anda dapat meminta apapun yang Anda butuhkan. Petik 2. Setiap gerbang memiliki manajer yang bertanggung jawab atas penjaga kekaisaran gerbang. Saya menyapa Tuan 11. Owu tidak berani menunjukkan kelalaian apapun ketika dia melihat bahwa ini adalah utusan token emas yang telah diperkenalkan secara pribadi oleh Guo Zi. Salam, Jenderal O. Suan menangkupkan tangannya. Saya ingin menanyakan tentang semua pelayan yang masuk dan keluar melalui gerbang ini baru-baru ini. Itu bukan masalah. Owu mengangguk. Semua yang melewati gerbang istana kekaisaran dicatat secara rincin. Tuan, tolong ikuti saya. Petik 2. Mereka berdua dengan cepat dibawa ke gudang dekat gerbang istana. Owu menyuruh seseorang membawakan sesuatu yang tampak seperti buku rekening. Aku ingin tahu pelayan mana yang ingin diselidiki Sir 11. Suan berkata dengan tegas, aku akan memeriksanya sendiri. Keluarkan semua catatan dalam setengah bulan terakhir. Dia tidak mau memberitahu orang lain tentang penyelidikannya terhadap Sin Rui, dan dia sengaja memperpanjang jangka waktu. Oke, Owu tidak terkejut sama sekali. Hal-hal semacam ini cukup sering terjadi di istana kekaisaran, dan dia tahu bahwa terkadang, semakin sedikit dia tahu, semakin baik. Register tebal dengan cepat dibawa ke Zuan satu demi satu. Dia mulai dengan cepat membolak balik mereka. Owu dengan bijaksana melangkah keluar, dan Guo Zi juga mengikutinya keluar untuk mengobrol dengannya. Zuan terkejut ketika dia membolak balik catatan yang padat. Sebenarnya ada banyak orang yang datang dan pergi melalui istana setiap hari. Ini adalah hasil dari telah disesatkan oleh drama kostum dari dunia masa lalunya. Istana kekaisaran terlibat dalam sedikit pertukaran, karena barang-barang di dalamnya perlu dibeli di luar. Ada begitu banyak orang terhormat yang tinggal di istana. Jika masing-masing dari mereka menggunakan beberapa pelayan, maka jumlahnya akan cukup tinggi jika dijumlahkan. Untungnya, setelah menjadi seorang kultifator, pikiran Zuan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kecepatan membacanya juga jauh lebih cepat. Dia dengan cepat menyaring catatan yang sesuai. Sekitar dua jam kemudian, dia selesai melihat-lihat semuanya. Namun, dia tidak menemukan catatan Sin Rui meninggalkan istana. Zuan meninggalkan ruangan. Guo Zi sudah pergi untuk sementara, dan hanya Owu yang tetap tinggal. Apakah Tuan Sebelas mendapatkan apa yang Anda butuhkan? Owu bertanya. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, apakah ada kemungkinan seseorang pergi menggunakan identitas orang lain? Saya tidak menemukan catatan tentang orang itu. Owu berteriak ketakutan. Saya tidak berpikir begitu. Itu akan menjadi kejahatan yang bisa dihukum mati. Siapa yang mau mengambil risiko seperti itu? Tapi maksudmu ada peluang? Zuan terus bertanya. Owu ragu-ragu sebelum berkata, jika pihak lain bisa mendapatkan token pinggang dan ubin perintah dari pelayan lain, maka akan ada kesempatan. Namun, itu akan sangat sulit. Zuan langsung memotongnya. Aku akan meminta utusan bordirku bekerja sama dengan kalian semua untuk memeriksa identitas setiap orang yang masuk dan keluar istana. Dia khawatir itu tidak akan cukup jika dia menyerahkan masalah ini kepada penjaga gerbang istana sendirian. Lagi pula, jika kesalahan benar-benar ditemukan, maka merekalah yang akan bertanggung jawab. Itulah mengapa dia secara khusus memindahkan beberapa utusan bordir untuk mengawasi prosesnya. Dia harus mengakui bahwa memiliki orang-orang di bawahnya membuat segalanya lebih mudah. Ogu menggigil di dalam. Dipahami. Zuan pergi ke rumah bordir dan memindahkan beberapa utusan bordir. Dia sudah memiliki otoritas seperti utusan token emas, apalagi fakta bahwa dia sekarang bertindak langsung di bawah perintah Kaisar. Kemudian, dia mengirim kelompok lain untuk menyelidiki semua sumur, kolam, danau, dan tempat persembunyian Istana Kekaisaran untuk melihat apakah mereka dapat menemukan mayat pelayan. Dia benar-benar curiga bahwa setelah kejadian itu, Sin Rui kemungkinan besar telah dibungkam. Tetapi jika dia masih hidup, maka mereka perlu menemukannya. Jika dia sudah mati, maka mereka membutuhkan mayatnya. Setelah mengatur semua itu, dia pergi ke rumah urusan dalam negeri untuk menyelidiki latar belakang Sin Rui. Dia dengan cepat menemukan apa yang dia inginkan. Benar saja, itu seperti yang dikatakan Selir Bai. Ayah Sin Rui telah lama meninggal, hanya menyisakan ibu dan adik laki-lakinya di rumah. Karena Sin Rui telah menjadi kepala pelayan Istana Seratus Bunga, kehidupan mereka berangsur-angsur membaik. Dia telah berhasil membeli tempat tinggal dengan gaji dan hadiahnya, jadi keluarganya pindah ke sana. Alamat keluarganya juga ditulis. Zuan menghela nafas. Dia tidak menyangka rumah di ibu kota masih begitu mahal. Baik atau buruk, Sin Rui memiliki pekerjaan yang layak, namun dia hanya mampu membeli rumah di pinggiran kota. Dia tidak ingin membuang waktu dan segera memanggil sekelompok utusan bordir untuk pergi bersamanya. Dia tidak tahu apakah mereka akan tiba tepat waktu, atau sudah terlambat. Sementara itu, di Istana Timur, Putri Mahkota dan beberapa pejabat terpercaya sedang mendiskusikan ujian Putra Mahkota yang akan datang. Rongmo diam-diam bergerak untuk membisikkan sesuatu kepada Putri Mahkota. Utusan bordir sedang menyelidiki pelayan Istana. Alis Putri Mahkota berkerut. Karena cara Putra Mahkota, sebagian besar urusan Istana Timur berada di bawah manajemennya. Karena itu, dia secara alami memiliki mata di Istana. Investigasi antusias suan tidak luput dari perhatian mereka yang memperhatikan, jadi dia dengan cepat menerima berita itu. Apa kamu tahu kenapa Putri Mahkota tampak khawatir, mengapa seorang pelayan sedang diselidiki sekarang? Apakah itu karena masalah yang melibatkannya? Dia tampaknya sedang menyelidiki catatan orang-orang yang datang dan pergi melalui Istana. Pada saat yang sama, ada banyak utusan bordir yang mencari melalui sumur dan tempat persembunyian lainnya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan mayat. Romo menyuarakan kecurigaannya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu pelayan malang mana yang dipukuli sampai mati oleh tuannya, dan akhirnya menarik perhatian yang mulia. Begitu tuan itu ditemukan, saya khawatir dia akan memiliki harga yang harus dibayar. Wajah Putri Mahkota memucat, bagaimana bisa kematian seorang pelayan Istana biasa menarik perhatian begitu banyak utusan bordir. Ini jelas seseorang yang mengejarnya. Mengapa utusan bordir ini mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan pelayan begitu cepat? Di mana Tuan Su suruh dia menemuiku sekarang? Putri Mahkota sangat bingung dan bingung sekarang. Dia tidak bisa mendiskusikan masalah ini dengan orang lain, jadi dia secara naluriah memikirkan Suan. Orang itu bahkan mampu bertahan dari cobaan berat semacam itu, jadi dia juga harus memiliki jalan keluar dari masalah ini. Untuk beberapa alasan, hatinya yang cemas tampak sedikit tenang setiap kali dia memikirkannya. Rom Mo mendengus. Orang itu tidak kembali setelah dia dipanggil oleh Yang Mulia. Dia masih di ruang belajar ke Kaisaran. Ekspresi Putri Mahkota berubah. Apakah sesuatu terjadi padanya? Aku dengar dia keluar, tapi dia tidak kembali untuk menyambut Putri Mahkota. Dia benar-benar tidak menghormati Yang Mulia. Rom Mo terus mengoceh, menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Vixen Jantan yang menyebalkan itu. Ini semua salahnya karena mencuri tempatku di bawah Putri Mahkota. Putri Mahkota menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Zuan baik-baik saja. Pikiran pelayan pribadinya tidak luput dari perhatiannya, tetapi dia tidak berencana untuk mengeksposnya. Lagi pula, memandang Zuan terlalu baik di depan orang lain bukanlah hal yang baik. Benar, utusan bordir mana yang bertanggung jawab atas penyelidikan kali ini. Putri Mahkota mengambil cangkir tehnya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan koneksinya untuk berhubungan dengannya. Meskipun utusan bordir bekerja langsung di bawah yang mulia, setelah bertahun-tahun mengelola Istana Timur, dia memiliki hubungan persahabatan dengan tuan-tuan di sana. Orang yang bertanggung jawab tampaknya menjadi token emas, saya percaya itu Tuan Sebelas. Rong Mo menjawab. Tuan Sebelas. Teh Putri Mahkota hampir tumpah. Ekspresinya segera menjadi agak bingung dan malu. Jadi itu dia. Bab 730, pria tangguh. Tuan melanjutkan penyelidikannya dengan kelompok utusan bordirnya. Dia mencari ibu dan saudara laki-laki Sin Rui sesuai dengan alamat yang tercatat dalam dokumen urusan internal. Utusan bordir ini tidak seperti Tuan, yang baru saja tiba di ibu kota. Mereka semua akrab dengan jalan-jalan dan gang-gang ibu kota, jadi mereka menemukan halaman segera sesudahnya. Utusan bordir dibagi menjadi beberapa kelompok ahli. Satu kelompok berputar ke pintu belakang, sementara yang lain menempati titik-titik tinggi dan mengamati sekeliling. Namun kelompok lain menjaga berbagai pintu masuk ke gang. Kelompok yang tersisa kemudian naik ke pintu masuk utama untuk mengetuk pintu. Setelah mengetuk beberapa kali tanpa mendengar reaksi, mereka langsung menendang pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk dengan ganas. Zuan perlahan masuk. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri, jadi dia punya lebih banyak waktu untuk memeriksa detail di sekitarnya. Ketika dia melihat pemandangan di dalam halaman, dia menghela nafas. Sepertinya dia masih terlambat. Benar saja, seseorang melaporkan kembali kepadanya segera sesudahnya. Tuan sebelas, kami tidak menemukan target kami. Dilihat dari pemandangan di dalam, sudah berhari-hari sejak orang terakhir tinggal di sini. Zuan menganggup dan berkata, gali seluruh halaman dan lihat apakah ada mayat. Juga, tanyakan tetangga sekitar untuk melihat apakah kami dapat menemukan petunjuk. utusan bordir dengan cepat berangkat untuk mengurus tugas mereka. Halaman dengan cepat digali. Bagaimanapun, para pembudidaya dapat melakukan hal-hal seperti itu lebih cepat daripada orang biasa. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Seseorang membawa seorang wanita yang lebih tua dan berkata, Tuan sebelas, dia menyelinap dan melihat ke arah ini sebelumnya. Wanita yang lebih tua itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya dianiaya di sini. Saya hanya ingin tahu apa yang telah dilakukan klan Hua salah, aku jelas bukan penjahat. Wanita klan Hua yang tinggal di sini pasti. Klan Hua, Zuan ingat bahwa nama keluarga Sin Rui adalah Hua sebelum dia bergabung dengan istana. Ketika dia mendengar wanita yang lebih tua mengkritiknya seperti ini, dia bertanya, apakah kamu menyimpan dendam dengan klan ini? Ekspresi wanita tua itu berubah. Sama sekali tidak, bagaimana saya bisa menyimpan dendam terhadap mereka? Bagaimana mungkin dia berani terlibat dalam sesuatu yang begitu besar? Jika klan ini telah dirugikan dan dia mengaku memiliki permusuhan, lalu apa yang bisa dia lakukan jika pejabat ini ingin menjadikannya kambing hitam? Zuan berkata dengan dingin, dia bersikeras mengatakan kebohongan. Tahan dia dan tanya dia dengan kasar. Wanita yang lebih tua itu sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia dengan cepat berkata, saya akan berbicara, saya akan berbicara. Aku benar-benar tidak punya dendam dengan klan mereka, tapi aku tidak tahan melihat mereka berdiam diri seperti itu dan masih hidup lebih baik daripada kita semua. Bermalas-malasan, Zuan mengerutkan kening. Iya. Wanita yang lebih tua itu takut dia tidak akan mempercayainya dan dengan cepat berkata, mereka pindah ke sini tiga tahun lalu. Pada awalnya, itu hanya nona tua klan Hua dan putranya. Anak laki-lakinya itu, Higgs. Dia hanya menganggur sepanjang hari. Dia tidak pernah mengangkat jari dan selalu meminta uang kepada ibunya untuk berjudi. Melihat betapa menyedihkannya nona Hua, saya memperkenalkannya ke toko reparasi pakaian sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Tetapi kemudian, saya mendengar bahwa putrinya bekerja di istana, dan bahkan rumah ini telah dibeli dengan uang yang diperolehnya. Huh, jika aku memiliki putri yang luar biasa, seberapa hebatnya itu. Tetap saja nona tua klan Hua terus bekerja di toko reparasi pakaian hari demi hari. Ketika dia mendengarnya terus mengocet tanpa henti tanpa langsung ke intinya, Zuan dengan sedih memotongnya. Sepertinya hubungan kalian tidak terlalu buruk. Mengapa anda membawa begitu banyak kebencian sebelumnya? Petik 2 Huh, orang berubah, kata wanita yang lebih tua dengan marah. Suatu hari, dia tiba-tiba berhenti bekerja. Aku penasaran apa yang mereka lakukan. Putri mereka memang bekerja di istana, tetapi mereka praktis menghabiskan tabungan mereka setelah membeli rumah ini. Mereka seharusnya tidak punya uang cadangan untuk dibelanjakan. Tapi bukan saja mereka tidak menjadi miskin, wanita klan Hua malah ditutupi emas dan perak. Cek cek cek, itu adalah perhiasan yang tidak akan bisa aku beli bahkan jika aku bekerja seumur hidupku. Suara wanita yang lebih tua itu penuh dengan kecemburuan. Dia berkata bahwa putrinya menerima penghargaan dari seorang individu terhormat di istana, tapi kurasa dia mungkin mencuri barang-barang istana. Ini mungkin pembalasan. Zuan mengerutkan kening, dan itulah mengapa kamu sangat senang bahwa mereka mungkin menderita. Jika hanya itu, seseorang setua saya jelas tidak akan marah. Mata wanita yang lebih tua itu dipenuhi dengan kebencian. Anak saya sudah cukup umur untuk menikah, Anda tahu. Saya menemukan seorang gadis untuknya, tetapi kami hanya kekurangan sedikit uang untuk pernikahan. Saya ingin meminjam beberapa dari klan Hua terlebih dahulu, tetapi wanita itu tidak hanya menolak saya tanpa ragu-ragu, dia bahkan mengatakan bahwa putrinya juga tidak mudah. Hah? Jika bukan karena fakta bahwa saya mengetahui bahwa wanita itu menjodohkan putranya dengan seorang gadis juga, saya mungkin akan benar-benar mempercayainya. Zuan terdiam. Akhirnya, dia berkata, itu uang mereka. Apakah itu tidak masuk akal baginya untuk ingin meninggalkannya untuk putranya? Petik 2. Wanita tua itu mulai panik. Tapi seberapa miskinnya mereka saat pertama kali tiba di ibu kota. Jika bukan karena bantuanku, mereka pasti sudah mati kelaparan. Namun ketika saya membutuhkan bantuan, dia malah berpura-pura tidak mengenal saya. Lagi pula, perhiasan acak apapun yang biasa dia pakai sudah cukup. Zuan berpikir dalam hati, ini adalah contoh kasus kecemburuan setelah seseorang yang sebelumnya Anda pandang rendah tiba-tiba meraih sukses besar. Namun, dia tidak dalam mood untuk peduli dengan hal-hal kecil ini, jadi dia bertanya, kapan terakhir kali Anda bertemu dengan mereka? Wanita yang lebih tua berkata, sekitar setengah bulan yang lalu, kurasa. Apakah mereka pergi sendiri, atau dibawa pergi? Zuan bertanya, saya tidak punya ide. Wanita yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Apakah sesuatu yang aneh terjadi sekitar waktu itu? Zuan terus bertanya. Lagi pula, usia ini tidak seperti generasi selanjutnya. Desas-desus menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, dan semua orang ini tinggal berdekatan satu sama lain. Jika ada orang asing, tidak mungkin mereka tidak meninggalkan jejak. Sepertinya ada kereta yang datang beberapa hari yang lalu. Benar, kami belum pernah melihat kereta sebesar itu sebelumnya, kata wanita yang lebih tua dengan iri. Zuan mengerutkan kening. Kereta jenis apa itu? Apa yang kamu maksud, Agung? Simbol macam apa yang dimilikinya? Wanita tua itu bingung. Geren itu Agung? Bagaimana saya menggambarkan sesuatu seperti itu? Zuan memerintahkan beberapa bawahannya untuk menemukan seseorang yang pandai menggambar untuk bekerja dengan wanita yang lebih tua ini dan mendapatkan citra yang baik darinya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa petunjuk dengan cara ini. Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang kehidupan sehari-hari klan Hua. Setelah dia selesai, dia membiarkannya pergi untuk saat ini. Tunggu. Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu saat wanita yang lebih tua itu hendak pergi. Kapan klan mereka mulai berubah menjadi lebih baik? Kapan dia mulai memakai semua hal yang kamu bicarakan? Wanita yang lebih tua berhenti. Dia berpikir sebentar dan kemudian menjawab, Sekitar setahun yang lalu, tapi saya tidak ingat tanggal pastinya. Aku tahu itu tidak mungkin lebih dari satu setengah tahun. Zuan mulai berpikir sendiri. Sepertinya Sin Rui telah disuap oleh orang misterius setahun sebelumnya. Ini adalah rencana yang cukup panjang. Di mana rumah tua klan Hua, dia akhirnya bertanya. Saya pikir itu di kaosian, jawab wanita yang lebih tua. Zuan mengangguk. Itu cocok dengan rekamannya. Karena itu, dia memerintahkan semua bawahannya untuk menyelidiki kaosian untuk melihat apakah ada yang kembali baru-baru ini. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini cukup terikat dengan tanah air mereka. Jika mereka mengambil inisiatif untuk pergi, maka mereka secara tidak sadar akan memilih untuk kembali ke rumah. Tentu saja, ada kemungkinan besar bahwa kebebasan mereka telah dibatasi. Mereka bahkan mungkin tidak hidup. Dia hanya menyelidiki ini karena dia tidak ingin membiarkan petunjuk apapun pergi. Saat Zuan kembali ke rumah bordir dari rumah Sin Rui, si Jun sudah ditahan dan menunggu di sana. Raungan marahnya bisa terdengar begitu dia memasuki penjara. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kalian semua tahu siapa ayahku? Ayahku adalah menteri perang yang hebat di istana. Berhentilah menangis. Tidak peduli siapa ayahmu saat ini. Zuan langsung memotongnya. Orang ini sangat bersemangat untuk menangkapnya dan putri mahkota sedang beraksi. Dia adalah tersangka terbesar setelah Sin Rui. Mata si Jun menyipit saat melihat seragam Zuan. Dia jelas tahu apa yang dilambangkan oleh utusan token emas setelah menghabiskan begitu banyak waktu di istana. Namun, ketika dia mengingat ayah dan kakak laki-lakinya serta pengaruh klansi di pengadilan, dia bisa sedikit tenang. Dia bertanya, jika boleh, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Bukti apa yang kalian semua miliki untuk menahan saya di sini? Aku ingin melihat ayahku. Zuan mendengus. Semua orang yang datang ke sini mengatakan mereka tidak bersalah pada awalnya, tetapi hal-hal jarang berjalan seperti yang mereka inginkan. Bicaralah, mengapa kamu salah dengan putri mahkota? Dia bahkan tidak menyebut namanya sendiri. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, seseorang seperti Zuan sama sekali tidak penting. Target utamanya adalah putri mahkota. Si Jun berteriak dengan berisik, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kapan saya pernah menganiaya putri mahkota? Petik 2. Kamu, Tuan Libationer telah membuktikan bahwa putri mahkota tidak bersalah. Mungkinkah Anda menanyainya? Zuan balas sambil membanting meja. Ekspresi si Jun menjadi kosong. Saya tidak tahu mengapa Sir Libationer mengatakan itu, tetapi saya benar-benar melihatnya bersama Zuan hari itu. Zuan kesal ketika dia mengingat betapa dilema yang dia alami hari itu karena orang ini. Dia memerintahkan, orang ini tidak jujur. Gunakan penyiksaan. Dipahami, utusan bordir tidak memiliki keraguan. Mereka selalu tak kenal takut, dan tidak peduli pejabat mana yang mereka lawan, mereka akan memastikan orang itu kehilangan lapisan kulitnya. Apa yang dihitung sebagai penjaga gerbang huang yang sepele? Si Jun mulai panik. Saya tidak bersalah, jadi mengapa saya dipukuli? Kalian semua hanya berusaha mendapatkan pengakuan di bawah siksaan. Zuan tampak agak kesal. Segera setelah itu, cambuk mengaum dicambuk, dan si Jun berteriak kesakitan. Suasana hati Zuan akhirnya sedikit membaik. Kamu memaksakan pengakuan melalui penyiksaan. Aku akan melaporkanmu. Aku akan melaporkan kalian semua karena menyalahgunakan kekuatanmu. Ayahku tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Anda telah berhasil mengontrol si Jun untuk plus 888 plus 888 plus 888 Zuan berkata dengan dingin, sepertinya kami belum cukup memukulmu. Orang ini sengaja mempersulitnya di pintu masuk gerbang istana. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki cukup banyak trik untuk diandalkan, dia mungkin sudah selesai. Kemudian, si Jun bahkan menjebak dia dan putri mahkota. Jika itu berhasil, itu akan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan pemberantasan klan. Bagaimana dia bisa bersikap lunak pada orang ini? Si Jun terus mengutuk pada awalnya, tapi dia kehilangan kekuatannya segera setelah itu. Dia malah mulai memohon belas kasihan. Tolong, tolong berhenti memukulku. Saya akan berbicara, saya akan berbicara. Bukankah itu cukup? Zuan berkata dengan nada menghina, saya hampir mengira Anda adalah orang yang cukup tangguh. Sepertinya kamu hanyalah seorang pengecut yang tidak berdaya. Petik 2. Kebencian melintas di mata si Jun. Dia berpikir dalam hati, jadi bagaimana jika Anda seorang utusan token emas? Tunggu sampai aku keluar, ayahku akan memastikan kamu mati berkali-kali. Anda telah berhasil mengatur si Jun untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 Zuan mencibir saat melihat poin Rage yang masuk. Dia tidak repot-repot mengekspos si Jun dan mengisyaratkan yang lain untuk pergi dulu. Kemudian dia bertanya, bagaimana kamu dan Shin Rui bertemu? Shin Rui. Mata si Jun menyipit, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Pembantu istana 100 bunga. Saya memiliki beberapa kesan padanya sejak saya berada di istana untuk sementara waktu, tetapi kami tidak memiliki banyak interaksi. Kami tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Zuan menjawab, oh, kalau begitu mari kita lanjutkan dengan siksaan. Dia memanggil bawahannya kembali sambil berkata, Tuan Mudasi, utusan bordir memiliki banyak cara berbeda untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Lagipula, kami memiliki semua waktu yang kami butuhkan, jadi kami dapat mengujinya pada Anda satu per satu. Petik 2. Dia hanya ingin menakut-nakuti orang ini dengan metode intimidasi yang dia pelajari dari pertunjukan dan novel yang dia baca, tetapi begitu dia belajar lebih banyak tentang metode penyiksaan utusan bersulam, dia menyadari bahwa itu adalah yang sebenarnya. Ini adalah para profesional sejati. Mereka benar-benar mencontohkan apa artinya mengharapkan kematian. Tidak, mata si Jun dipenuhi dengan kengerian. Dia tinggal di istana, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang metode utusan bordir. Lupakan tentang menguji mereka satu per satu, dia akan benar-benar hancur hanya dari satu saja. Saya akan berbicara, dia memulai, tetapi begitu dia berbicara, pintu tiba-tiba terbanting terbuka. Kemudian tekanan yang menakutkan menyebar keluar dan sebuah suara berteriak, siapa yang berani menyakiti anakku? Terima kasih telah menonton!